Setelah Luoping memakainya, pemilik toko mulai memperkenalkannya. Armor lembut ini disebut, armor sutra ganda tersembunyi. Itu terbuat dari sutra emas yang sangat berharga dan sutra air yang sangat langka. Meskipun seringan apapun, sulit bagi pedang dan tombak untuk menembusnya. Terlebih lagi, baju besi ini tidak memiliki duri di permukaannya. Bahkan, ia memiliki ketebalan tertentu. Duri tersebut tersembunyi di dalamnya. Begitu terkena kekuatan luar, duri tersebut akan muncul dan melukai musuh. Anda tidak perlu khawatir dengan musuh. Serangan diam-diam. Setelah pemilik toko selesai berbicara, dia tidak lagi menunggu Luoping memeriksanya. Secara umum, senjata pertahanan lebih berharga daripada senjata ofensif. Bagaimanapun, hal terpenting adalah melindungi nyawa seseorang. Setelah Luoping mendengar perkenalan bosnya, dia juga tersentuh oleh armor sutra ganda berduri tersembunyi ini. Bagi dia saat ini, armor lunak ini juga bisa digunakan untuk banyak hal. Bos, aku ingin baju besi lembut ini. Bungkus yang lain untukku. Aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya ketika aku kembali. Setelah itu, dia menyerahkan kepada pemilik toko sebuah batangan perak tanpa menanyakan harganya. Lalu dia meninggalkan toko dengan mengenakan baju besi lembut. Tuan, Tuan Mudaping benar-benar murah hati. Alangkah baiknya jika kita semua memiliki pelanggan seperti itu. Begitu Luoping pergi, Ernie Uzi berkata sambil tersenyum. Jangan melamun. Tuan Mudaping hanya membutuhkannya dan kami dapat menyediakannya. Makanya lancar sekali. Anda masih harus bekerja dengan membumi. Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Cepat kemasi senjata-senjata ini dan tunggu sampai Komandan Markis datang dan mengambilnya. Pemilik toko memerintahkan seolah sedang berhotbah. Setelah meninggalkan toko, Luoping terus berjalan di sepanjang jalan. Ketika dia hendak berbelok di tikungan, dia melihat sebuah bait merah tergantung di pintu sebuah toko obat bernama keluarga medis kuno. Bait pertama, hanya dokter kuno yang bisa dilahirkan kembali. Bait kedua, menghidupkan kembali orang mati. Prasasti horizontal, tangan ajaib menghidupkan kembali orang mati. Melihat bait itu, Luoping berpikir sejenak dan melangkah masuk. Toko obatnya tidak terlalu besar, tapi sangat bersih dan rapi. Ada deretan lemari obat di aula, dan ada beberapa ruangan di sisi kiri dan kanan. Saat ini, di depan lemari obat, ada seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun sedang membaca buku kedokteran dengan tatapan terpesona. Namun, begitu Luoping memasuki pintu, gadis itu memperhatikannya dan segera meletakkan buku medisnya untuk menyambutnya. Bagaimana aku harus memanggilmu? Toko obat ini baru saja dibuka, dan Anda adalah pelanggan pertama. Silakan duduk di sini. Kata gadis itu sambil menuntun Luoping untuk duduk. Setelah Luoping duduk, dia menjawab, Saya Luoping. Saya kebetulan lewat, jadi saya datang untuk melihatnya. Apa? Apakah belum ada orang yang pernah ke sini sebelumnya? Saat dia mendengar gadis itu mengatakan bahwa dia adalah pelanggan pertama, dia juga merasa sedikit aneh. Luoping, mungkinkah Tuan Mudaping dari Kabupaten Yamen? Melihat Luoping menganggupkan kepalanya sebagai penegasan, wanita muda itu melanjutkan, Tuan Mudaping, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi toko obat ini baru buka setengah hari. Awalnya, memang banyak orang yang berkumpul di sana. Pintu masuk. Namun, ketika bait kami digantung, orang-orang ini bubar. Mereka merasa nada suara kami terlalu besar, tidak realistis, dan sombong, sehingga tidak ada yang datang ke toko obat ini. Gadis itu tanpa daya menggelengkan kepalanya. Luoping mengungkapkan ekspresi pengertian. Kemudian, dia tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menuju ke topik. Anda pasti sudah mendengar tentang situasi saya. Saya ingin tahu apakah Anda punya metode untuk mengubah kondisi tubuh saya sehingga saya bisa berlatih seni bela diri. Setelah mengatakan ini, dia menatap gadis itu dan menunggu jawabannya. Ketika gadis itu mendengar ini, dia tidak terkejut. Seolah-olah setelah mengetahui identitas Luoping, dia sudah tahu mengapa dia ada di sini. Tuan muda ping, saya sudah mendengar tentang situasi Anda, tetapi jika Anda ingin membicarakan solusinya, Anda harus bertanya kepada ayah saya. Dia sedang meramu obat di ruang belakang. Mohon tunggu sebentar, saya akan membantu kamu menelponnya. Luoping mengangguk, dan gadis itu masuk ke ruang belakang. Tak lama kemudian, gadis muda itu keluar bersama seorang pria parubaya. Pria parubaya itu mengenakan jubah putih dengan tulisan, keluarga medis kuno, tercetak di atasnya. Dia memiliki janggut pendek di wajahnya yang persegi, yang membuatnya tampak lebih bersemangat. Jadi Tuan muda pinglah yang telah memberkati saya dengan kehadirannya. Saya benar-benar merasa tersanjung. Baru saja, putri saya telah memberitahu saya tentang situasi Tuan muda ping. Saya masih perlu memahami lebih banyak tentang situasi Tuan muda ping untuk mengetahui jika ada solusinya. Penjaga toko lu terlalu sopan. Situasinya seperti ini, ketika saya mulai berkultivasi pada usia enam tahun. Luoping berbicara tentang waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ekspresi bijaksana penjaga toko lu dan tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, penjaga toko lu membuka mulutnya dan berkata, menurut apa yang Tuan muda ping katakan, situasimu seharusnya adalah tubuhmu relatif lemah. Tidak peduli bagaimana kamu berkultivasi, kamu tidak dapat memperkuat tubuhmu. Entah itu kekuatan, kekuatan, atau ketangguhan, Anda tidak memenuhi persyaratan seorang seniman bela diri. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menjadi murid bela diri. Ketika luoping mendengar bahwa memang demikian, dia buru-buru bertanya, penjaga toko lu, apakah kamu punya solusinya? Bisa diatasi atau tidak, saya tidak bisa menjamin. Namun, untuk mengembangkan ilmu silat, pertama-tama harus memperkuat tubuh, membuka organ, dan membuat tubuh berbeda dari orang biasa. Selama fungsi tubuh Tuan Muda Ping meningkat, berlatih seni bela diri tidak akan menjadi masalah. Menurut apa yang aku tahu, di lembah batu tinta 30 mil sebelah barat kantor daerah, ada jenis batu tinta hitam. Batu ini sangat keras, sulit bagi pedang dan pedang untuk merusaknya. Namun, begitu bersentuhan dengan es, keduanya akan berubah menjadi air. Konon merendam tubuh dalam air ini dapat melahirkan kembali dan memperpanjang umur seseorang. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Penjaga toko lu berkata pada akhirnya, tapi dia tidak yakin. Bagaimanapun, itu hanyalah legenda. Dia belum pernah melihat orang mengujinya. Luoping berpikir sejenak sebelum berkata sambil tersenyum, terlepas dari apakah itu efektif atau tidak, saya masih harus mencobanya. Saya ingin tahu apa karakteristik dari, batu tinta hitam. Dikatakan bahwa, batu tinta hitam, itu seperti batu tetapi bukan batu. Itu seperti batu giok tetapi bukan batu giok. Seluruh tubuhnya hitam dan berkilau seperti tinta. Selain sangat keras, ia juga menusup tulang. Jika disentuh, jika dilihat sangat mudah untuk dikenali. Di masa lalu, ada banyak dilembah batu tinta. Saya tidak tahu apakah Anda dapat menemukannya sekarang. Penjaga toko lu memberitahu Luoping semua yang dia ketahui tanpa menahan diri. Sejak Luoping mendapatkan jawabannya, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Karena itu, dia berdiri dan berkata, Terima kasih, penjaga toko lu dan nona lu. Masih ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi. Ini adalah biaya konsultasi. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan sebatang perak kepada ayah dan putrinya dan berbalik untuk pergi. Tuan muda ping, berhati-hatilah. Kata-kata perpisahan ayah dan putrinya terdengar dari belakang. Setelah meninggalkan toko obat, Luoping tidak melanjutkan berjalan-jalan. Sebaliknya, dia kembali ke toko senjata dan mengambil senjata yang dibelinya sebelum langsung menuju ke lembah Ingstone. Karena dia telah berlatih, teknik tubuh mengambang asap ringan, ke tingkat ketiga, Luoping secara alami tidak akan berjalan lambat. Begitu dia menggunakan teknik tubuhnya, dia melewati jalan yang sepi dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena tidak ada seorangpun di sisi barat Yamen Kabupaten kecuali hutan di lembah, Luoping tidak perlu khawatir bertemu orang jahat. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dua batang dupa, Luoping mendekati lembah batu tinta. Semakin dekat dia ke lembah, semakin terjal jalannya. Luoping tidak punya pilihan selain menghentikan teknik tubuhnya dan beralih ke berjalan. Setelah berjalan beberapa saat, dia akhirnya memasuki lembah. Lembah ini radiusnya sekitar 100 mil. Di pintu masuknya terdapat jalan yang lebarnya hampir 10 meter. Ada gunung-gunung dengan ketinggian berbeda di sekitarnya. Di luar pegunungan, terdapat hutan yang menumbuhkan pohon spiral besi, yang menjadi ciri khas tempat ini. Batang pohonnya memiliki pola spiral dari bawah ke atas. Daunnya segitam tinta, membuat orang merasa murung dan menakutkan. Setelah berdiri di pintu masuk dan menarik napas dalam-dalam, Luoping masuk tanpa ragu-ragu. Meski lembah batu tinta tampak tenang di permukaan, masih ada beberapa binatang buas yang sesekali muncul. Luoping tidak bisa melakukan apapun sendirian. Untungnya, dia memiliki senjata terbaru yang baru saja dia beli, jadi dia merasa lebih nyaman. Setelah memasuki lembah, Luoping dengan hati-hati mencari berdasarkan karakteristik, batu tinta hitam, yang disebutkan oleh penjaga Tokolu. Namun, setelah mencari selama dua jam penuh, dia masih tidak dapat menemukan jejaknya. Dia merasa kecewa. Mungkinkah, batu tinta hitam, di sekitar lembah telah digali? Ayo pergi ke tengah lembah dan melihatnya. Alhasil, Luoping terus berjalan menuju tengah. Saat ini, dia sudah bisa mendengar kicauan burung gagak dan melihat jejak kelinci, katak, rusa, babi hutan, dan hewan lainnya. Hal ini membuat Luoping tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Setelah menenangkan diri, dia mulai mencari area demi area. Pencarian ini berlangsung selama dua jam, namun dia tetap tidak menemukan apapun. Kenapa masih belum ada apa-apa? Mungkinkah surga ingin aku tidak bisa berlatih seni bela diri dan bahkan tidak memberiku secerca harapan? Tidak, saya tidak percaya pada takdir. Saya tidak percaya, saya harus menemukan batu tinta hitam. Mengepalkan giginya, Luoping memutuskan untuk mendaki bukit kecil di depannya dan melanjutkan pencariannya. Mungkin karena dia terlalu rajin mencari dan menghabiskan terlalu banyak tenaga, bukit kecil di depannya, yang panjangnya hanya seratus kaki, sangat sulit untuk diadaki. Ketika sampai di puncak, Luoping akhirnya pingsan dan duduk. Dia beristirahat selama beberapa waktu sebelum turun gunung lagi. Saat ini sedang musim panas, dan dalam kondisi yang keras, sangat sulit untuk menuruni gunung. Melihat dia hanya berjarak seratus meter dari tanah, Luoping akhirnya mengungkapkan senyuman. Pada saat ini, dia tersandung dan tidak bisa mengendalikan diri saat dia menuruni gunung. Dia tidak berhenti berguling sampai dia berada jauh dari tanah. Batu-batu di gunung itu pun ikut berjatuhan bersamanya. Selanjutnya adalah adegan pertemuan dengan majikan lelaki tua itu. Aku sudah memberitahumu. Oh, jadi begitu. Sepupu memahami perasaanmu. Siapapun yang tidak dapat berkultivasi selama bertahun-tahun dan tiba-tiba memiliki secerca harapan akan memahaminya terlepas dari kesulitannya. Namun, Anda benar-benar beruntung. Anda mendapat untung dari bencana dan memperoleh peluang besar. Saya akhirnya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Luoping bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Dia benar-benar bahagia untuknya. Luoping merasa sangat tersentuh. Hei, kenapa kamu linglung? Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke pasar. Tanpa menunggu jawaban Luoping, dia meraih tangannya dan keluar dari lapangan latihan. Wow, saya akhirnya bisa pergi berbelanja. Ketika saya di rumah, saya dipaksa berlatih bela diri oleh orang tua saya setiap hari. Ini sangat menjengkelkan. Sepupu Siu-Siu, Bibi Kelima, dan Paman Kelima melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Itu sebabnya mereka sangat ketat. Selain itu, dengan bakatmu, jika kamu berkultivasi dengan tekun, tidak akan sulit bagimu untuk mencapai alam Raja Bela diri bawaan. Tapi aku baru berumur 15 tahun sekarang. Inilah saatnya saya membutuhkan kebebasan. Lagipula, aku sama sekali tidak suka bermain pedang dan tombak. Ini terlalu buruk untuk citraku. Sepupu, itu karena kamu belum mengalami rasa sakit, ketidakberdayaan, dan siksaan karena tidak bisa berkultivasi. Itu sebabnya kamu tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Anda baru berusia 15 tahun sekarang. Anda belum berkultivasi dengan serius, tetapi Anda sudah berada pada tahap awal alam Master Bela diri. Kecepatan kultivasi Anda sebanding dengan Sepupu Yunsun. Anda tidak tahu berapa banyak orang yang iri pada Anda. Melihat Luo Ping tiba-tiba berhenti dan menatapnya, penuh emosi saat mengucapkan kata-kata ini, gadis itu segera memahami perasaannya. Lupakan saja, Sepupu Ping. Biarkan masa lalu berlalu. Aku percaya bahwa kamu bukanlah seseorang yang tidak bisa melihat masa lalu. Selain itu, sekarang kamu sudah bisa mengembangkan seni Bela diri. Kamu tidak perlu khawatir akan ditindas lagi. Ayo, beri aku senyuman. Oh iya, itu anak yang baik. Ayo pergi, lanjutkan berbelanja. Luo Ping melihat profil samping sepupunya yang bahagia dan merasakan kehangatan di hatinya. Sejak dia tidak bisa berkultivasi, Luo Ping dan pemuda lainnya di keluarga memiliki penghalang tak terlihat. Mungkin karena dia tidak ingin terlihat jelas, atau mungkin karena yang lain sibuk berkultivasi sepanjang hari. Singkatnya, Luo Ping hanya menghabiskan sedikit waktu bersama yang lain. Namun, Chen Xiu Xiu merupakan pengecualian. Terlepas dari apakah dia bisa mengembangkan seni Bela diri atau tidak, sepupunya menempel padanya seperti plester. Setiap kali dia datang ke Yamen daerah, dia pasti akan mengganggunya. Pada awalnya, Luo Ping juga menghindarinya seperti wabah. Belakangan, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghindarinya sama sekali dan hanya bisa pasrah pada takdir. Setelah sekian lama, tentu saja dia kebal terhadap siksaan kuda hantu Chen Xiu Xiu. Sekarang, dia juga akan menggoda Chen Xiu Xiu dari waktu ke waktu. Singkatnya, Luo Ping merasa saat bersama Xiu Xiu, dia tidak memiliki rasa khawatir dan selalu bahagia. Ini sudah cukup. Tata-tata. Luo Ping tenggelam dalam kehangatan ketika dia tiba-tiba mendengar suara kuda yang berlari kencang dari depan. Dia segera melihat ke depan dengan waspada. Dia melihat seseorang menunggang kuda di depannya, berlari lurus ke arah mereka. Chen Xiu Xiu juga memperhatikan hal ini karena dia tertarik dengan kios di sekitarnya. Sudah terlambat untuk menghindar sekarang. Luo Ping segera mengambil keputusan dan tiba-tiba menarik Chen Xiu Xiu ke belakangnya. Kemudian, dia mengangkat tinjunya dan memukul rahang kuda di depannya. Oh-oh. Kuda itu terjatuh dan melolong kesakitan. Busa putih terus keluar dari mulutnya. Orang yang menunggang kuda itu adalah seorang pria botak, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Saat kuda itu jatuh ke tanah, dia mendarat dengan mantap di tanah. 12. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Saya putra ketiga dari orang terkaya di ibu kota prefektur, Zhang Fugui. Aku. Wow, jadi dia anak ketiga dari keluarga Zhang. Dia terlihat sangat membumi. Eh, itu tidak benar. Aku pernah melihat putra ketiga dari keluarga Zhang. Dia tidak terlihat seperti ini. Apakah dia menggunakan pisau? Saat ini, ada banyak sekali penonton yang berkumpul di lokasi kecelakaan. Setiap kali sesuatu terjadi, orang-orang ini tidak akan kekurangan. Kepala pengawal di sampingku. Pria botak itu bersin dan menyelesaikan sisa kalimatnya. Set. Cek. Kerumunan itu menghela nafas. Ta. 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 Saat ini, suara derap kuda terdengar dari belakang kerumunan. Minggir, minggir. Apakah kamu tidak melihat putra ketiga dari keluarga Zhang di sini? Beraninya kamu menghalangi jalan. Kamu mau mati. Setelah kerumunan bubar, Luoping melihat penampakan orang tersebut. Di atas kuda di tengah duduk seorang pemuda berpakaian mewah dengan kipas bulu di tangannya. Dia tampak sombong dan merendahkan. Di sampingnya ada seorang pemuda lain. Namun, saat dia melihat Luoping, matanya dipenuhi kebencian. Luoping juga terkejut melihat orang ini. Namun, sesaat kemudian, dia menyadari beberapa hal. Oleh karena itu, dia tersenyum dan terus melihat ke belakang. Di atas kuda di belakangnya semuanya adalah pria botak seperti kepala pengawal. Totalnya ada delapan atau sembilan orang. Itu putra ketiga dari orang terkaya di ibu kota prefektur, Zhang Jukai. Kenapa dia kembali? Siapa tahu, konon lima tahun lalu, dia membunuh selir kesayangan ayahnya. Ayahnya sangat marah hingga ingin membunuhnya. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Sekarang dia sudah kembali, kemarahan ayahnya seharusnya sudah meredah. Penonton di sekitarnya segera membantu Luoping mengisi gosip tersebut. Tuan muda ketiga. Ketika pria botak itu melihat Zhang Jukai muncul, dia segera menghampirinya dengan tatapan mengjilat. Bagaimana kamu membuka jalannya? Oh, Anda bahkan tidak dapat melihat seseorang menunggang kuda. Katakan padaku, apakah kamu buta? Apakah kamu buta? Chen Siu Siu yang sedang mencengkeram lengan Luoping dengan erat, tiba-tiba tertawa dan berbisik di telinga Luoping. Sungguh, orang jahat mempunyai orang jahat yang harus dihadapi. Bahkan kutukan pun sama saja. Ini namanya, tuannya makan kotoran, dan pelayannya menciumnya, mereka bersekongkol. Luoping menjawab sambil tersenyum. Eh, nampaknya tuan muda ketiga klan Zhang cukup sopan. Mereka sangat ketat terhadap pelayannya, takut bertemu orang yang sedang menunggang kuda. Sepertinya rumor tentang dia yang menjadi pengganggu sejak dia masih muda, bejat, menculik wanita, menempati rumah, dan membunuh orang tanpa mengedipkan mata semuanya salah. Rumor tidak bisa dipercaya. Para penonton telah mengubah pendapat mereka tentang Zhang Jukai, tetapi kata-kata Zhang Jukai selanjutnya sekali lagi membuat mereka mengubah sikap mereka. Lihat dirimu, kamu bahkan tidak bisa melihat seseorang dengan jelas, bagaimana kamu akan membunuhnya. Hah, kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu, apa gunanya menahanmu? Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pisaunya. Sebuah bola botak terbang keluar dari kerumunan, dan darah terus muncrat dari leher yang tersisa. Baldi Kiang, kamu akan menjadi kepala pengawal mulai sekarang. Terima kasih, tuan muda ketiga, karena telah mempromosikan saya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik sampai saya mati. Di atas kudanya, seorang pria botak kekar dengan wajah lancip dan bersepatu berkata dengan penuh semangat. Zhang Jukai turun dari kudanya dan berjalan di depan Luoping dan Chen Siu-siu. Luoping dan Chen Siu-siu tidak bergerak sedikitpun dari awal hingga akhir. Mereka dengan dingin saling memandang, bertindak sendirian. Oh, aku tidak menyangka akan bertemu dengan gadis secantik itu begitu aku kembali. Sepertinya Tuhan sangat memperlakukanku dengan baik. Ya, sulit untuk melawan kehendak Tuhan. Gadis kecil, hangatkan tempat tidur tuan muda ini malam ini. Ah, hahaha. Setelah Zhang Jukai turun dari kudanya, dia menatap Chen Siu-siu dengan tatapan penuh nafsu. Saat ini, wajahnya dipenuhi senyuman cabul. Dia tidak memperhatikan Luoping di sampingnya. Pengawal di belakangnya dan Tuhan muda lainnya juga turun dari kudanya dan mengikuti di belakangnya. Ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, mereka semua tertawa. Bah, kamu ingin merayu nona muda ini. Sebaiknya kamu kembali dan bercermin. Chen Siu-siu membalas tanpa sedikitpun kesopanan. Huff, kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang. Tuhan muda ini bertekad untuk menerimamu hari ini. Seseorang, bantu aku mengusir bocah nakal ini. Dia terlalu memengaruhi suasana hatiku. Jelas sekali, bocah nakal yang dibicarakan Zhang Jukai adalah Luoping. Namun, dia hanya meliriknya dan terus menatap Chen Siu-siu. Pergilah, pukul dia sampai mati. Dia berani merusak suasana hati Tuhan muda ketiga. Dia benar-benar lelah hidup. Baldi Kiang yang baru saja dipromosikan menjadi kepala pengawal tentu tidak akan melepaskan kesempatan untuk pamer ini. Dia segera memimpin delapan orang lainnya dan berjalan menuju Luoping sambil menggosok tinjunya. Sepupu Siu-siu, sepertinya jika kita tidak menangani anjing-anjing gila ini, kita tidak akan bisa berbelanja dengan tenang. Tunggu aku sebentar. Setelah aku menangani mereka, kita akan melanjutkan. Luoping dengan lembut mendorong tangan putih lili di lengannya dan berkata sambil tersenyum. Sepupu Ping, biarkan aku yang melakukannya. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Luoping saat ini tidak biasa, dia masih sangat khawatir. Bagaimanapun, sembilan pengawal di seberangnya semuanya berada pada tahap akhir dari alam bela diri agung. Sepupu, kamu telah melindungiku sejak aku masih kecil. Sekarang, biarkan aku melindungimu. Percayalah padaku. Setelah Luoping selesai berbicara, dia tidak menunggu jawabannya dan mengambil dua langkah ke depan untuk menghadapi sembilan orang yang mendekat. Ketika Luoping mengucapkan kalimat ini, Chen Siu-siu benar-benar mempercayainya tanpa keraguan. Intuisinya memberitahunya bahwa mulai sekarang, dia mungkin tidak bisa melindungi sepupunya seperti sebelumnya. Makan tinjuku. Baldi Kiang, yang berjalan di depan, mengangkat tinjunya dan menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk memimpin. Bukan untuk hal lain, tapi untuk tampil baik. Jika dia bisa menyingkirkan bocah nakal di depannya ini, dia pasti akan mendapat hadiah yang lebih besar. Memikirkan hal ini, Baldi Kiang, tidak bisa menahan senyum bangga. Namun, di detik berikutnya, senyumannya membeku, diikuti dengan ekspresi menyakitkan. Tinju, Baldi Kiang, digenggam erat oleh tangan yang kuat di tengah jalan. Kemudian, tangan itu dengan lembut ditarik ke bawah. Kaca. Suara tajam terdengar. Baldi Kiang, segera merasakan sakit yang menusuk dari pergelangan tangannya ke otaknya. Ah, tanganku, bocah nakal, kamu berani menyakitiku. Pergilah, kalian semua bersama-sama, patahkan anggota tubuhnya. Segera, delapan pengawal yang tersisa tidak ragu-ragu dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bergegas menuju Luoping. Pada saat yang sama, Zhang Jukai perlahan mendekati Chen Xiu-xiu. Dia menutup kipas lipatnya dan melepaskan tangannya untuk menjangkau ke arahnya. Meskipun Chen Xiu-xiu tidak takut padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, tidak mau membiarkan dia mendekat. Jika kamu mendekat, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Chen Xiu-xiu mencabut pedangnya dan memegangnya secara horizontal di depan dadanya. Tidak sopan. Tentu, tuan muda ini suka jika anda tidak sopan. Haha, ayo. Zhang Jukai menggunakan teknik gerakannya dan memanfaatkan kesiapannya untuk berputar di belakangnya dan meletakkan satu tangan di bahunya. Tidak tahu malu. Setelah Chen Xiu-xiu bereaksi, dia segera berbalik dan menikam pedangnya. Namun, dia tidak berhasil menikamnya karena dia menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar lagi. Keduanya adalah Marsial Master tahap awal. Zhang Jukai tidak bisa menentukan kekuatan lawannya sejak awal, jadi dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia memilih untuk melecehkannya dan mencari tahu kekuatan lawannya sebelum memberikan pukulan yang kejam. Adapun Chen Xiu-xiu, meskipun kecepatan kultifasinya sangat cepat, dia memiliki sedikit pengalaman bertempur. Menghadapi serangan lawan, dia masih sedikit bingung. Mereka berdua sedang bermain kucing-kucingan, satu menyerang dan satu lagi bertahan. Tanganku. Ah, lenganku patah. Kakiku juga patah. Dari delapan penjaga botak yang tersisa, lima orang sudah terluka. Semuanya saling mendukung, tidak berani melangkah maju. Adapun tiga orang terakhir, meskipun mereka telah mengambil posisi masing-masing, melihat Luoping melukai satu orang dengan satu pukulan dan membunuh lima orang dalam sekejap, mereka semua tercengang. Mereka menelan ludahnya, tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang kamu tunggu? Ayolah, kalau tidak, aku akan potong gajimu satu bulan. Dan kalian berlima, kalian menangisi orang tua kalian hanya karena kalian terluka. Laki-laki macam apa kalian ini? Cepatlah, atau aku akan memotong gaji kalian juga. Aduh, tanganku sakit sekali. Baldi Kiang, yang berada di samping, memberikan instruksi dengan sekuat tenaga. Mendengar bahwa gaji mereka akan dipotong, kedelapan penjaga itu saling memandang dan hanya bisa menyerang lagi tanpa daya. Terbaik. Tiga orang sisanya tak luput dari nasib patah tangan dan kaki. Mereka semua lumpuh dalam satu gerakan. Ketika lima orang yang terluka bergegas mendekat, Luoping hanya perlu menendang mereka masing-masing untuk membuat mereka terbang sejauh dua puluh kaki, menumpuk mereka satu per satu. Pada akhirnya, tidak hanya tiga orang yang tersisa yang ditendang, tetapi Baldi Kiang, yang bersiap untuk melarikan diri, juga ditendang. Melihat Luoping berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, sembilan penjaga itu buru-buru berpisah dan semuanya berlutut di tanah, bersujud dan memohon belas kasihan. Pahlawan hebat, mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Kami hanya mengikuti perintah. Ya, 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 kami hanyalah nyawa murahan. Membunuh kami hanya akan memotori tanganmu. Pahlawan hebat, selama kamu menyelamatkan kami, kami akan menjadi budakmu dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Luoping tiba-tiba berhenti bergerak maju. Bukan karena permintaan mereka efektif, tapi karena dia mencium bau yang menyengat. Dilihat lebih dekat, ternyata Baldi Kiang sangat ketakutan hingga pipis. Bau menyengat datang dari selangkangannya. Kamu memang sangat kotor sekarang. Dulu kamu buta, tapi sekarang kamu hanya buang air sembarangan. Sepertinya ada judul yang sangat cocok untukmu. Di bawah ekspresi bingung dari sembilan penjaga dan penonton, Luoping dengan lembut melontarkan empat kata. Tentara buta membubarkan jenderal. Kemudian, dia menjauh dari mereka tanpa menoleh ke belakang. Hahaha, lucu sekali, tentara buta membubarkan jenderal, betapa pantasnya. Para penonton tertawa terbahak-bahak. Kesembilan penjaga itu sangat senang hingga mereka menangis. Luoping memandang tuan muda lainnya yang berdiri di samping dan berjalan langsung ke arah Chen Siu-Siu. Saat tuan muda itu bertemu dengan tatapan Luoping, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya dan tubuhnya terus gemetar. Orang-orang di sekitarnya mengira dia sedang kejang dan segera menjauh, meninggalkan area kosong di sekitarnya. Melihat Chen Siu-Siu telah mencoba yang terbaik untuk menebas dengan pedangnya, tapi dia tidak bisa melukai Zhang Jukai sama sekali. Terlebih lagi, Zhang Jukai memanfaatkannya. Luoping tidak tahan lagi dan langsung bergegas mendekat. Zhang Jukai sedang bermain-main dan memanfaatkannya. Tiba-tiba, dia melihat sesosok tubuh muncul di hadapannya. Wajah penuh kebencian muncul di hadapannya. Terkejut, dia hendak memberinya pelajaran ketika dia merasakan sebuah telapak tangan di dadanya. Kemudian, dia melihat wajah penuh kebencian itu perlahan menjauh. Celepuk. Akhirnya, Zhang Jukai mendarat di tanah, menimbulkan awan debu. Aduh, dadaku. Yang bermarga luo, kamu sangat tercelah. Kamu berani menyerangku secara diam-diam. Tercelah. Hukum nasional manakah yang menyatakan bahwa serangan diam-diam tidak diperbolehkan dalam perkelahian. Selama kamu bisa memberitahuku, aku akan mengampunimu. Bah, lepaskan aku. Saya tidak percaya Anda berani menyentuh saya. Jika kamu menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, aku akan memotong garis keturunanmu. Potong garis keturunanku. Ah, ide yang bagus. 13. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Jangan impulsif. Impulsif adalah iblis. Selain itu, kami tidak memiliki permusuhan di antara kami. Tidak perlu menyerbuah buruk keadaan. Hei, 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 kakak. Mari kita bicara baik-baik. Jangan mendekat. Aku bisa memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Jangan mendekat. Sialan kamu. Apa yang kamu inginkan? Zhang Jukai panik saat melihat Luoping mendekat. Bukannya dia tidak mau bangun dan melarikan diri. Hanya saja pukulannya terlalu berat. Dadanya sudah hancur. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya tidak bisa berdiri. Apalagi dia baru saja menjadi master bela diri pemula. Dia tidak memiliki banyak kekuatan internal. Dia tidak bisa menyembuhkan atau menyerang. Tidak ada. Aku hanya mengikuti keinginanmu. Aku akan mengakhiri garis keturunanmu. Kamu yang bermarga Luo, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu memiliki ayah yang abadi. Jika kamu berani menyentuhku, saudara-saudaraku tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu biarkan mereka datang dan temukan aku. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Kamu pasti sengaja mencari masalah hari ini untuk membalaskan dendam Sun Quan Chai. Luoping dengan dingin berkata sambil menunjuk ke arah Tuan Muda yang berwajah pucat. Kegagalan. Kaki Sun Quan Chai menjadi lunak ketika dia diarahkan. Dia berlutut. Matanya tak bernyawa dan ekspresinya linglung. Kata-kata yang diucapkan Luoping kepadanya sebelumnya terus bergema di benaknya. Jadi bagaimana jika aku yang melakukannya? Kalau tidak, apakah menurutmu dengan kekuatan sampahmu, Tuan Muda ini akan menganggapmu serius? Belum lagi memberimu pelajaran. Huff, kamu masih keras kepala. Aku tidak percaya kamu masih bisa begitu keras kepala setelah aku menghancurkan kejantananmu. Luoping berkata saat dia hendak mundur. Saat ini, Zhang Jukai tiba-tiba berdiri dengan kekuatan yang datang entah dari mana. Dia mengeluarkan belati dan hendak menikam Luoping. Kamu masih bertindak sembarangan. Dia segera mengubah arah kakinya dan menendang pergelangan tangan Zhang Jukai. Pergelangan tangannya langsung patah dan belatinya jatuh ke tanah. Setelah itu, telapak kakinya tidak berhenti. Dia menendang keras wajah Zhang Jukai dan membuatnya terbang ke tanah lagi. Puh! Kali ini, Zhang Jukai memuntahkan seteguk darah. Dia tidak bisa berhenti muntah. Uh! Aku mohon ampun. Mohon bermurah hati dan biarkan aku pergi. Apa yang terjadi hari ini semua dihasut oleh Sun Kuancai. Saya juga korban. Korban, mungkinkah dia juga yang menghasutku untuk bersikap kasar pada sepupuku? Hanya ini saja yang tidak bisa dimaafkan. Sejak Luoping melukai Zhang Jukai, Chen Siu-siu berdiri di samping, diam-diam memperhatikan. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Luoping, hatinya tiba-tiba terasa hangat. Dia sebenarnya sangat peduli dengan masalah ini. Sepertinya dia masih peduli padaku. Tapi kenapa kamu menghindariku setiap kali kamu melihatku? Sepupu Ping, kenapa kamu tidak melepaskannya? Lagipula aku tidak melakukan apapun padanya, jadi jangan menimbulkan masalah. Chen Siu-siu melangkah maju dan meraih lengan Luoping. Ketika Luoping melihat ini, dia tahu apa maksud pihak lain. Pihak lain khawatir dia akan mendapat masalah dan tidak bisa melarikan diri. Jadi, dia tidak terus menekannya. Baiklah. Kamu mendengarnya. Sepupuku adalah orang yang murah hati. Dia memohon padamu, cepat dan berterima kasih pada sepupuku. Terima kasih, gadis kecil. Oh, tidak, terima kasih pahlawan wanita. Terima kasih pahlawan wanita. Ketika Chen Siu-siu melihat ini, dia melangkah maju dan berkata kepada Zhang Jukai, saya harap kamu tidak melakukan hal buruk di masa depan. Jika tidak, saat kita bertemu lagi, kami tidak akan melepaskanmu. Pastinya, Tuan Muda ini pasti akan membuka lembaran baru. Saya tidak akan pernah melakukan hal buruk lagi. Zhang Jukai menjawab dengan patuh. Namun, Luoping melihat tangan kanannya menyentuh dadanya, diam-diam merabah-rabah. Hati-hati. Saat Chen Siu-siu berbalik dan hendak pergi, sebuah anak panah terbang. Sasarannya adalah dahinya. Luoping menggunakan gerakan tubuhnya untuk melompat ke depannya. Kemudian, dia menangkap anak panah terbang itu dengan mantap. Tanpa melihat, dia langsung membalasnya. Ah, ah, ah. Raungan babi yang disembeli terdengar di sepanjang jalan. Para penonton laki-laki mengatupkan kaki mereka dan tanpa sadar melindungi selangkangan mereka. Para penonton wanita bertepuk tangan serempak. Mereka tampak sangat bahagia. Ketika Chen Siu-siu sadar, dia berbalik dan melihat selangkangan Zhang Jukai telah berlumuran darah. Terlalu mengerikan untuk dilihat, anak panah itu masih tertancap di selangkangannya. Ah. Chen Siu-siu segera memalingkan wajahnya. Dia tidak berani melihatnya lagi. Dia terus menepuk dadanya untuk memudahkan pernapasannya. Sepupu Siu-siu, menurutmu itu berdarah dan kejam. Tetapi jika Anda tidak melakukan ini, anak panahnya pasti sudah tertancap di kepala Anda. Setelah Luoping selesai berbicara, dia langsung menemui Sun Quan Chai. Pada saat ini, Sun Quan Chai telah bersujud tanpa henti entah kapan. Dahinya sekarang berlumuran darah dan dia bergumam tanpa henti. Tuan Mudaping sangat murah hati. Tolong jangan turunkan dirimu ke levelku. Tuan Mudaping, mohon ampunilah saya. Mohon maafkan saya untuk yang terakhir kalinya. Jangan biarkan darah kotorku memotori tangan Tuan Mudaping. Singkatnya, dia tidak mengulangi satupun kata-katanya. Tepat ketika Luoping ingin melanjutkan, sekelompok orang lain berlari masuk dari luar kerumunan. Jumlah orangnya tidak banyak, hanya tiga orang. Salah satunya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia memiliki mata ular, bibir tipis, dan hidung bengkok. Ketika dia tiba, dia melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Kakak ketiga. Pria itu segera turun dan berlari ke arah Zhang Jukai yang pingsan. Melihat darah di tanah dan anak panah di selangkangannya, dia tiba-tiba mengerti segalanya. Siapa ini? Siapa yang berani? Beri tahu saya, siapa yang melakukannya? Katakan padaku, atau aku akan membunuhmu. Melihat tidak ada yang menjawab, dia langsung menarik salah satu penonton dan bertanya sambil mengertakkan gigi. Itu, itu. Pria itu tidak mengatakannya secara langsung. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah Luoping. Baru pada saat itulah pemuda bermata ular itu menyadari situasi di sisi Luoping. Dia perlahan berjalan mendekat. Pada saat yang sama, dua orang lainnya, seorang pemuda berwajah liar dengan alis tebal dan mata besar, dan seorang pemuda acu tak acu berusia 13 atau 14 tahun, dengan cepat berlari ke sisi Zhang Jukai dan mulai menghadapinya. Kamu berhasil. Suara pemuda bermata ular itu tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan. Dia bertanya dengan santai seolah sedang mengobrol dengan seseorang. Ya, itu. Kalau begitu kamu bisa pergi ke neraka. Sebelum Luoping menyelesaikan kata-katanya, pemuda bermata ular itu tiba-tiba menyerang. Sebuah tinju diarahkan langsung ke kepalanya. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara datang dari seberang jalan, diikuti oleh suara sesuatu yang menerobos udara. Ketika Luoping menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindar, pemuda bermata ular itu tiba-tiba menarik serangannya dan menghindar ke samping. Sebuah pedang panjang terbang melewati pipinya dan menusup pintu sebuah toko di kejauhan. Itu tertanam dalam di pintu. Memalingkan kepalanya, dia melihat seorang pemuda tampan melompat dari punggung kuda ke arah datangnya pedang panjang itu. Setelah beberapa langkah di udara, dia terus mendarat di antara pemuda bermata ular dan Luoping. Luo Yunjue. Pemuda bermata ular itu melontarkan tiga kata ini dari mulutnya dengan ketakutan. Sepupu Yunsan. Luo Ping hendak berbicara, tetapi Luo Yunjue melambaikan tangannya dan memotongnya. Aku tahu apa yang terjadi di sini. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Serahkan padaku. Melihat Luo Ping menganggup dengan lembut, dia menunjukkan senyuman di wajahnya. Dia memandang pemuda bermata ular di seberangnya dan menyapanya. Jadi itu kakak Jujin. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku merindukanmu. Jangan membabi buta untuk menjadi teman. Luo Ping baru saja melumpuhkan saudara ketigaku. Aku harus membuatnya membayar akibatnya. Sebaiknya kau tidak ikut campur. Mendengar ini, Luo Yunjue punya firasat buruk. Dia hanya tahu bahwa Luo Ping dan Zhang Jukai sedang berkonflik. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Menyapu pandangannya, dia menemukan Zhang Jukai sedang diangkat oleh pemuda nakal dan pemuda acuh tak acuh. Meski anak panahnya sudah dicabut, noda darah di tubuh bagian bawahnya masih membuktikan segalanya. Melirik Luo Ping dengan sedikit celaan, Luo Yunjue memasang ekspresi sedih. Saudara Jujin, karena tuan muda ketiga terluka parah, menurut saya, kita harus memulangkannya secepat mungkin dan meminta dokter untuk merawatnya. Mengenai soal hukuman sepupu Ping, tunggu beberapa hari sampai kedua keluarga kita duduk bersama dan mendiskusikannya dengan cermat. Saat itu, kami pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Omong kosong, apa menurutmu aku tidak tahu angan-anganmu. Kamu hanya ingin mengulur waktu agar anak ini punya kesempatan kabur. Penjelasan yang memuaskan, selama dia terbunuh atau lumpuh, itulah penjelasan terbaik. Segala sesuatu yang lain tidak mungkin dilakukan. Biasanya, Zhang Jujin tidak akan bertele-tele dan akan langsung menyerang. Namun, menghadapi Luo Yunjue, dia melakukan yang terbaik untuk menekan amarahnya. Meskipun dia adalah seorang master bela diri puncak dan satu tingkat lebih tinggi dari lawannya, dia tidak berani menjamin bahwa dia akan mampu mengalahkan lawannya dalam hal kekuatan sebenarnya. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan kemampuan Luo Yunjue bertarung di atas levelnya. Selain itu, dia sebelumnya telah membunuh Marsial General Tahap Pemula. Kamu tidak bisa. Chen Siu-siu sedang menjelaskan situasinya kepada pria paru baya dengan kulit cerah. Ketika dia mendengar kata-kata Zhang Jujin, dia langsung berteriak. Zhang Jukai memprovokasi saya terlebih dahulu dan memanfaatkan saya. Sepupu Ping kemudian memberinya pelajaran. Kemudian, dia menggunakan senjata tersembunyi untuk melancarkan serangan diam-diam ke arah saya. Sepupu Ping secara tidak sengaja melukainya. Meskipun Chen Siu-siu tidak bisa melihat kejahatan di hati orang, dia tidak bodoh. Dia menjelaskan keseluruhan cerita dengan jelas dalam satu kalimat. Pada akhirnya, dia menyatakan bahwa Zhang Jukai terluka karena dia tidak sengaja melukainya. Dia juga mencoba yang terbaik untuk melindungi Luoping. Huff! Terluka secara tidak sengaja. Siapa yang melihatnya? Apakah itu kamu? Atau kamu? Atau kamu? Zhang Jujin menunjuk ke arah kerumunan dan bertanya dengan sengit. Saat penonton melihat tatapannya, mereka semua mundur beberapa langkah dan tidak berani menjawab. Apakah kamu melihat itu? Tidak ada seorang pun yang melihatnya secara tidak sengaja melukainya. Itu berarti dia melakukannya dengan sengaja. Berdasarkan apa yang kamu katakan, tidak ada yang melihat sepupu Ping melakukannya dengan sengaja. Kalau begitu aku akan mencarikanmu seorang saksi. Zhang Jujin menghampiri Sun Kuan Chai, yang sedang bersujud, dan mengangkatnya. Dia sudah lama melihat orang ini, tapi semua perhatiannya tertuju pada Luoping, jadi dia tidak memperhatikannya. Sun Kuan Chai, Katakan padaku, apakah Luoping sengaja melukai saudara ketigaku? Setelah bertanya, dia menatapnya dengan dingin, menunggu jawaban. Bukan hanya dia, Chen Siu Siu, Luo Yun Jue, dan seluruh orang di sekitarnya pun memperhatikannya dengan cermat, menunggu jawabannya terungkap. Kerumunan tidak berani mengatakan yang sebenarnya, dan perkataan para pelayan mungkin tidak benar. Sekarang, hanya kata-kata Sun Kuan Chai yang paling berbobot. Wajah Sun Kuan Chai berlumuran darah. Ditanyakan oleh Zhang Jujin, dia tiba-tiba tidak tahu harus menjawab apa. Dia diam-diam melirik Luoping dan menemukan bahwa Luoping juga sedang menatapnya. Dia tiba-tiba menggigil lagi. Ya ya. Apa itu? Katakan dengan cepat. Ya, ya, Tuan Mudaping, secara tidak sengaja melukai saudara Jukai. Bang. 14. Chen Siu Siu, Luo Yun Jue, dan yang lainnya menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Sun Kuan Chai mengatakan itu, karena dia telah mengatakannya, dia tidak dapat menariknya kembali. Wajah Luoping penuh keheranan. Dia awalnya berpikir bahwa setelah memberi pelajaran pada Sun Kuan Chai, pihak lain akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Dia tidak menyangka hasilnya akan begitu tidak terduga. Mungkinkah saya memukulnya terlalu keras dan meninggalkan bayangan psikologisnya? Sepertinya saya harus mengubahnya di masa depan. Selama ada yang menyinggung perasaanku, aku tidak bisa berhati lembut. Aku harus menghajar mereka dan meninggalkan bayangan psikologis. Mungkin bila perlu, itu akan menjadi jimat penyelamat nyawa. Entah itu kecelakaan atau disengaja, singkatnya, sekarang saudara ketiga saya lumpuh, saya ingin dia membayar dengan nyawanya. Pada saat ini, wajah Zhang Jujin sangat suram. Dia mengira teman saudara ketiganya akan berdiri di sisinya. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, itu akan menjadi tamparan di wajahnya. Saudara Jujin, apakah kamu tidak mendengar kata-kata Sun Quan Chai? Terlebih lagi, masalah ini disebabkan oleh provokasi tuan muda ketiga, jadi mengatakan bahwa dia akan membayar dengan nyawanya agak berlebihan. Luo Yunjue tidak akan membiarkan pihak lain melakukannya. Entah itu karena dia adalah cucu tertua dari generasi ketiga keluarga Luo, dia harus melindungi adik laki-laki dan perempuannya, atau demi prestise keluarga Luo, dia harus tegar sampai akhir. Belum lagi kini ada saksi Luo Ping yang tidak sengaja melukai Luo Yunjue, meski disengaja, ia akan membelanya sampai akhir. Perkataan orang lain bukanlah apa-apa. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Jika kamu tidak menghalangiku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tunggu. Luo Ping maju dua langkah dan berdiri di depan Luo Yunjue. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan keadilan untuk Sang Chukai? Karena kedua belah pihak punya pendapat masing-masing, bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi bela diri untuk menentukan keadilan? Tidak. Tidak. Bagus. Suara Luo Yunjue, Chen Siu Siu, dan Zhang Jujin keluar secara bersamaan. Dua orang pertama dengan tegas menghentikan mereka, sementara yang kedua dengan senang hati menerimanya. Sepupu Ping, kamu bukan tandingannya. Apakah kamu gila? Chen Siu Siu berjalan mendekat dan meraih lengannya erat-erat. Jangan impulsif. Dia sangat kuat. Bahkan jika itu aku, aku harus berusaha keras untuk mengalahkannya. Ketika Luo Yunjue mengatakan ini, ekspresi Zhang Jujin berubah. Bukankah ini dengan jelas mengatakan bahwa kekuatannya lebih rendah daripada lawannya. Kapan aku bilang aku ingin bersaing dengannya? Saat semua orang bingung, Luo Ping berbicara lagi. Kekuatanmu jauh lebih tinggi dariku, jadi aku tidak akan bersaing denganmu. Namun, jika kita tidak bersaing, masalah ini akan sangat sulit diselesaikan. Mengapa kamu tidak memilih salah satu dari dua saudaramu untuk bersaing? Padaku, jika aku kalah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Tapi tanggal kompetisinya harus ditetapkan dalam tiga setengah bulan. Pikirkanlah. Dua orang yang dibicarakan Luo Ping secara alami adalah pemuda yang nakal dan pemuda yang acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, Zhang Jujin ragu-ragu. Dia tidak langsung menjawab, tapi merenung dalam hatinya. Pada saat ini, Luo Yunjue, Chen Siu Siu dan pria parubaya berkulit putih berkumpul di sekitar Luo Ping, menunggu jawabannya. Yah, karena kamu bilang begitu, aku akan membiarkan saudara keduaku bersaing denganmu. Namun, untuk mencegahmu menarik kembali kata-katamu, sebaiknya kita menandatangani perjanjian hidup dan mati. Baldi Kiang, pergi ke toko di seberang dan ambil pena dan kertas. Baldi Kiang, tidak punya pilihan selain menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk mengambil pena dan kertas. Setelah menerima pena dan kertas, Zhang Jujin menekannya ke tanah dan mulai menulis di punggungnya. Coba lihat, jika Anda tidak keberatan, tanda tangani. Setelah menulis, dia menyerahkan dua salinan perjanjian hidup dan mati kepada Luo Ping. Luo Ping melihat dengan cermat dan tidak menemukan ada yang salah. Itu tidak lebih dari sebuah duel antara dua orang. Itu semua bersifat sukarela, terlepas dari hidup atau mati. Baiklah, biarkan saudara laki-lakimu yang kedua menandatanganinya. Jujin, datang dan tanda tangani. Ketika pria nakal itu mendengar ini, dia berjalan mendekat dan menandatangani perjanjian hidup dan mati tanpa melihat isinya. Setelah masing-masing pihak memiliki salinannya, Zhang Jujin tidak tinggal lebih lama lagi. Dia memanggil kedua saudara laki-lakinya dan para penjaga untuk membawa Zhang Jukai dan segera meninggalkan tempat itu. Sepupu Ping, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Lawanmu adalah master bela diri puncak. Dengan kekuatanmu saat ini, paling banyak kamu bisa bersaing dengan master bela diri pemula. Itu benar. Terlebih lagi, Zhang Jujin adalah pejuang tipe kekuatan. Bahkan jika kamu bisa melawannya, kamu akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sepupu Siu Siu, Sepupu Yun San, jangan khawatir. Saya yakin saya bisa lolos tanpa cedera dengan melakukan ini. Tidak akan terjadi apa-apa. Paman kelima, kamu di sini juga. Maaf sudah membuatmu khawatir. Apa yang kamu bicarakan, kita semua adalah keluarga. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pria parubaya berkulit putih, ayah Chen Siu Siu, Chen Tili, berkata sambil tersenyum. Karena masalah di sini sudah terselesaikan, ayo kembali ke kantor daerah. Dengan demikian, Luo Ping dan yang lainnya juga meninggalkan daerah itu, hanya menyisakan genangan darah di tanah dan Sun Quan Chai yang tidak sadarkan diri. Ayah, Sepupu Yun Jue, bagaimana kamu tahu tentang ini dan kebetulan terburu-buru? Ini semua berkat, Aliansi Paparasi. Jika bukan karena mereka, bagaimana berita ini bisa menyebar begitu cepat? Kami adalah orang pertama yang menerima berita tersebut. Aliansi Paparasi, Sekte macam apa itu? Chen Siu Siu bertanya dengan ragu. Luo Ping dan Luo Yun Jue hanya mengetahui nama mereka, tetapi tidak mengetahui nama sebenarnya. Berbicara tentang, Aliansi Paparasi, mereka memiliki latar belakang yang bagus. Konon pemimpinnya bernama Zuo Wei. Saat itu, Kak, apakah menurutmu Luo Ping itu bodoh? Dia sebenarnya berinisiatif untuk bersaing denganku, terutama denganku. Apakah kamu tidak mencari kematian? Karena dia akan mati, dia mungkin saja dibunuh oleh kita sekarang. Dalam perjalanan, Zhang Juyin memikirkan hal ini dan sangat tidak senang. Karena dia akan mati, kenapa repot-repot? Saya kira dia hanya ingin hidup beberapa bulan lagi. Tidak, bukan saja dia tidak bodoh, tapi dia juga sangat teliti. Kita semua telah jatuh ke dalam perangkapnya. Apa, Kakak keempat, apakah kamu bercanda? Benar, Kakak keempat, dia jelas-jelas menunda kematiannya. Kakak laki-laki tertua dan kedua tidak mempercayai kata-kata pemuda acuh-ta'acuh itu. Kakak, Kakak kedua, kamu pasti sudah mendengar tentang penampilannya di kompetisi keluarga Luo. Kekuatannya sebanding dengan seorang master bela diri pemula. Alasan mengapa dia mengusulkan kompetisi ini adalah karena dia menghitung bahwa kakak harus mengetahui kekuatan puncaknya, jadi dia mengusulkan untuk memilih antara aku dan kakak kedua. Kekuatanku hanya pada level master bela diri pemula. Kakak pasti tidak akan membiarkanku bertarung karena dia tidak bisa menjamin kemenangan, jadi pilihan terakhir haruslah kakak kedua. Apa yang salah dengan ini? Kakak melakukan hal yang benar, bukan? Hingga saat ini, kakak kedua masih bingung dan belum paham dengan keadaan. Aku mengerti. Kakak keempat, maksudmu target Luo Ping sejak awal adalah kakak kedua. Kita baru saja masuk ke dalam perangkapnya. Tetapi dengan kekuatannya, dia bukan tandingan kakak kedua, kan? Maka hanya ada satu kemungkinan. Ekspresi pemuda acu tak acu itu tampak serius saat dia mengucapkan tebakannya. Luo Ping yakin bahwa dalam tiga setengah bulan, dia akan mampu meningkatkan kekuatannya untuk bersaing atau bahkan melampaui level kakak kedua. Itu tidak mungkin. Kakak keempat, bukankah kamu terlalu sensitif? Meskipun kamu dikatakan, tak terkalahkan dalam hal kebijaksanaan dan keberanian, kesimpulan ini terlalu tinggi untuk anak itu. Bahkan jika dia sangat teliti dan telah memilih kakak kedua sejak awal, saya tidak percaya dia dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak itu dalam tiga setengah bulan. Kakak, aku juga berharap tebakanku salah, tapi selain ini, aku benar-benar tidak bisa memikirkan kesimpulan lain. Apapun yang terjadi, jika waktunya tiba, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam kakak ketiga. Kakak kedua, Zhang Juyin, berkata perlahan dengan percaya diri. Gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Apa, kompetisi seni bela diri, dengan Zhang Juyin? Hampir semua orang di keluarga Luo berkumpul di aula utama. Setelah mendengar penjelasan Luo Ping, Shen Rong langsung menjadi khawatir. Bagi sebuah keluarga besar, perlu mengetahui keadaan keluarga lainnya. Semua orang paham tentang kekuatan Zhang Juyin. Ibu, jangan khawatir. Saya yakin dalam tiga setengah bulan, saya akan mampu meningkatkan kekuatan saya untuk bersaing dengannya. Ibu tidak perlu khawatir. Apa kamu yakin, bagaimana jika Anda tidak dapat meningkatkan kekuatan Anda? Shen Rong masih khawatir. Bahkan jika aku tidak bisa meningkatkan kekuatanku, aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Jangan khawatir. Ping Er, sekarang kamu sudah naik ke level prajurit bela diri, kamu bisa pergi ke perbendaharaan keluarga dan memilih dua buku panduan seni bela diri lagi untuk dilatih. Selain itu, kamu juga bisa memilih senjata yang cocok. Ya, kakek, Ping Er akan pergi. Aturan keluarga Luo adalah setelah naik ke level murid bela diri, seseorang dapat pergi ke perbendaharaan dan memilih satu panduan seni bela diri. Setelah naik ke level martial warrior, seseorang dapat memilih dua manual, dan seterusnya. Selain itu, selama kompetisi keluarga, panduan dan senjata seni bela diri akan diberikan. Mereka yang memberikan kontribusi besar kepada keluarga juga akan diberi hadiah berupa buku panduan dan senjata seni bela diri. Meskipun keluarga Zhang bukanlah keluarga yang kuat, mereka tidak disebut sebagai keluarga terkaya di kantor daerah. Mereka dapat membeli semua jenis buku panduan dan senjata seni bela diri. Anda harus berhati-hati. Juga, dalam tiga setengah bulan ini, Anda tidak boleh meninggalkan kantor daerah untuk mencegah mereka diam-diam berkomplot melawan Anda. Ya, kakek, kalian semua harus bekerja keras untuk berkultivasi. Saya harap kalian dapat mencapai hasil yang baik di turnamen tantangan kantor daerah. Jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi sekarang. Luo Haoyu menginstruksikan generasi ketiga untuk berkultivasi dengan baik dan meninggalkan Aula Utama. Yang lain juga pergi dengan ekspresi berbeda. Ada yang terlihat serius, ada yang diam-diam tertawa, dan ada pula yang menggelengkan kepala. Sore harinya, Luo Ping tiba di halaman belakang kantor daerah. Setelah berkeliling gunung palsu, dia melihat sebuah gerbang perunggu berdiri di sana. Salam, Tuan Muda Ping. Para prajurit yang menjaga di kedua sisi gerbang menyambutnya secara serempak. Luo Ping saat ini adalah orang dengan bakat yang mengejutkan dalam budidaya. Dia bisa menantang orang-orang dengan level yang lebih tinggi tanpa tekanan apapun. Tentu saja, mereka menghormatinya. Baiklah, saya di sini untuk memilih panduan seni bela diri. Tolong bantu saya membuka pintu ke perbendaharaan. Tuan Muda Ping, Anda terlalu sopan. Kami akan membukakan pintu untuk Anda sekarang. Empat orang keluar dari antara para prajurit. Mereka masing-masing mengambil kunci dan berjalan ke depan gerbang. Lubang kunci gerbang berbentuk salib dan sedikit menonjol. Keempat orang itu memasukkan kunci keempat arah tengah dan berbelok ke kanan secara bersamaan. Gerbangnya dibuka. Tuan Muda Ping, kamu bisa masuk sekarang. Baiklah, terima kasih atas masalahnya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan melewati gerbang perbendaharaan. Bagian dalam perbendaharaan tingginya 100 kaki dan lebarnya lebih dari 200 kaki. Cahaya bersinar melalui pagar tinggi dan tidak ada kegelapan. Tatapan Luoping menyapu banyak rak logam di sebelah kiri, seni bela diri tipe pedang, seni bela diri tipe pedang, seni bela diri tipe tinju, seni bela diri tipe telapak tangan. Semua jenis seni bela diri dibagi ke dalam kategori berbeda untuk kenyamanan para pengunjung. Rak besi di tengah untuk senjata dan senjata tersembunyi. Itu juga dibagi ke dalam beberapa kategori. Rak besi di sebelah kanan menyimpan obat luka luar dan dalam, serta beberapa buku kuno. Sejak dia pernah ke sini sebelumnya, dia tidak segan-segan berjalan ke rak besi untuk teknik telapak tangan dan mulai memilih. Dia tidak bisa memilih seni bela diri kelas 1 untuk saat ini. Dia tidak tertarik pada seni bela diri kelas 3, jadi dia hanya bisa memilih teknik telapak tangan kelas 2. 15. Melayang Awan Palem Teknik telapak tangan ini tidak memerlukan tenaga dalam untuk mengolahnya, namun memerlukan bantuan teknik gerakan tingkat tinggi. Teknik telapak tangan berfokus pada drifting dan keanggunan. Ketika dipraktekkan hingga mencapai kesuksesan besar, serangan telapak tangan akan seperti awan yang mengambang di langit. Musuh hanya akan merasa lemas, namun nyatanya organ dalam mereka akan terluka parah. Teknik telapak tangan ini dan teknik gerakan asap melayang, milikku sangat cocok. Ketika dia memikirkan, teknik gerakan asap melayang, Luoping dipenuhi dengan emosi. Di hari-hari ketika dia tidak bisa berkultivasi, hanya teknik gerakan ini yang menemaninya. Meskipun hal itu tidak membantunya menahan penghinaan, hal itu memberinya kehidupan yang memuaskan dan penuh harapan. Ketika Luoping berumur 6 tahun, dia dengan gembira menyambut datangnya kultivasi. Seperti yang lainnya, keluarga tersebut menyewa seorang guru bela diri untuk mengajarinya. Namun, dalam ajaran berikutnya, sang guru menemukan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berkultivasi, Luoping tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Sulit baginya bahkan untuk mengangkat benda seberat 30 jin. Oleh karena itu, sang master dengan jujur melaporkan situasinya kepada Marcus County dan orang tuanya. Semua orang memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan adanya kelainan. Mereka hanya dapat menyimpulkan bahwa dia tidak dapat berkultivasi. Setelah ini, gurunya tidak muncul lagi di Kabupaten Yamen. Meskipun Luoping bersikeras untuk merendam tubuhnya dalam ramuan herbal setiap hari, hal itu tetap tidak memberikan efek sedikitpun. Hingga suatu hari, Luo Haoyu memberikan panduan seni bela diri kepada Luoping. Baru pada saat itulah dunianya yang suram memiliki secercah cahaya. Teknik gerakan melayang asap, adalah teknik gerakan yang diturunkan di keluarga Luo. Tidak memerlukan banyak kekuatan fisik untuk bergerak dan tidak ada batasan pada bidang praktisi. Namun teknik gerakan ini hanya efektif di tanah datar. Begitu memasuki lembah dan jurang, kepraktisannya berkurang drastis. Sangat sedikit murid keluarga Luo yang mengolahnya. Tujuan dari budidaya seorang seniman bela diri adalah, di satu sisi, untuk mengejar puncak seni bela diri. Di sisi lain, untuk mengabdi pada negara. Untuk mengejar puncak seni bela diri, seseorang harus menghadapi lawan yang kuat. Untuk mengabdi pada negara, seseorang perlu bertarung di medan perang dan berlari melewati benteng. Situasi Luoping kebetulan memenuhi persyaratan teknik gerakan tubuh ini. Apalagi dia tidak bisa berlatih seni bela diri. Aturan dan regulasi itu terlalu jauh baginya. Situasi saat ini adalah yang paling penting. Idenya adalah melatih teknik gerakan tubuhnya hingga mencapai puncaknya. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang tidak bisa dia kalahkan, tidak salah jika menggunakan teknik gerakan tubuhnya untuk melarikan diri. Dengan senyuman tipis, Luoping melihat inti teknik tubuh di tangannya dan dengan tidak sabar mulai berlatih. Teknik gerakan asap melayang, sesuai dengan namanya, bila dikembangkan sampai puncaknya, tubuh seseorang akan secepat asap dan seringan kucing. Dalam sekejap mata, seseorang akan mampu menghindari serangan lawan dan kemudian mengejutkan lawannya. Bisa dikatakan itu adalah keterampilan penting untuk melarikan diri dan membunuh. Teknik gerakan ini dibagi menjadi enam tahap. Tiga tahap pertama relatif mudah untuk dikembangkan, sedangkan tiga tahap terakhir membutuhkan keberuntungan. Saat itu, Master Clan yang menciptakan teknik gerakan ini baru mempraktikannya hingga tingkat kelima. Meski begitu, ia tetap menjadi sosok yang terkenal saat itu. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Ketika Luoping baru berusia 12 tahun, dia akhirnya berlatih hingga tingkat ketiga. Karena dia telah berkonsentrasi pada satu hal selama bertahun-tahun, tidak hanya kecepatannya yang cepat, tapi dia juga sangat terampil. Setelah berpikir sejenak, Luoping membuang semua pikiran yang mengganggu dan mulai mempelajari floating cloud palm dengan serius. Teknik telapak tangan ini dibagi menjadi tiga gaya yang disebut juga dengan tiga gaya awan terapung. Kekuatannya secara bertahap meningkat. Setelah Luoping selesai membaca pengenalan, wandering cloud palm, dia tersenyum puas. Tanpa ragu, ia mulai berlatih sesuai dengan urayan teknik telapak tangan. Awalnya ia merasa itu sangat sulit, namun setelah membiasakan diri dengannya, ia menemukan bahwa teknik telapak tangan ini memang sesuai dengan namanya. Ayah, apakah menurutmu Luoping akan mampu bertahan kali ini? Huh, hidup. Bahkan jika dia tidak mati, dia masih setengah mati. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya jenius? Apakah dia pikir dia bisa melompat tiga level dalam tiga setengah bulan? Ayah, menurutmu apakah aku harus diam-diam mencari beberapa orang untuk menyalakan petasan dan meniup trompet ketika dia jatuh pada hari kompetisi arena? Hei, Ganger, jangan main-main. Jika kakekmu mengetahuinya, kamu akan mendapat masalah besar. Saat semuanya sudah tenang, kita bisa merayakannya sendiri. Ya, ayah. Kedua, jika saatnya tiba, jangan menunjukkan belas kasihan. Namun, jangan langsung membunuhnya. Siksa dia secara perlahan, buat dia sangat menderita hingga dia berharap dia mati. Jangan khawatir, ayah. Kakak ketiga telah mengalami penghinaan yang sangat besar. Sebagai kakak laki-lakinya, aku pasti akan mencari keadilan untuknya. Tunggu dan lihat saja. Kasihan Jui Chai, dia menemui bencana seperti itu di usia yang begitu muda. Sebelumnya, itu semua adalah kesalahan ayah karena selalu mengendalikannya dan melarangnya memasuki rumah bordil. Di masa depan, dia tidak akan bisa pergi bahkan jika dia ingin. Di halaman keluarga Zhang, orang terkaya di kota prefektur, Zhang Fugui, memasang ekspresi sedih di wajahnya. Ketika dia memikirkan situasi putra ketiganya, dia berharap bisa menguliti Luo Ping hidup-hidup. Ayah, sejak kakak ketiga bangun dan mengetahui bahwa dia tidak bisa berhubungan seks, dia menjadi seperti orang gila. Dia memukul semua orang yang dilihatnya dan tidak makan atau minum. Aku benar-benar khawatir dia tidak akan bisa berhubungan seks. Mampu mengatasinya. Bos, kita harus mengirim lebih banyak orang untuk mengawasinya setiap saat. Kita tidak bisa membiarkan dia melakukan hal bodoh. Sekarang, hanya dengan membunuh Luo Ping kita bisa menyembuhkan penyakitnya. Tuan, kabar buruk. Tuan, kabar buruk. Tuan muda ketiga menjadi gila lagi. Silakan pergi dan lihat. Di luar pintu terdengar teriakan cemas dari para pelayan. Ayo pergi. Zhang Fugui dan ketiga putranya segera berlari keluar rumah dan bergegas ke sebuah kamar di halaman. Ah. Luo Ping mengerang dengan nyaman. Seluruh tubuhnya dibenamkan dalam ramuan obat, dan hanya kepalanya yang terlihat. Saya tidak berpikir bahwa pil pembenteng Yuan milik guru akan begitu kuat. Awalnya saya berpikir bahwa saya telah menyempurnakannya sepenuhnya, tetapi saya tidak berpikir bahwa akan ada begitu banyak yang tersimpan di tulang saya. Setelah berendam dalam ramuan obat dalam waktu yang lama, khasiat obatnya benar-benar terstimulasi sekali lagi. Sekarang, kekuatan otot dan tulang, saya telah meningkat cukup banyak, tampaknya saya memiliki peluang sukses yang lebih besar. Merasakan, kekuatan otot dan tulang, di tulangnya terus meningkat, Luo Ping semakin percaya diri dengan peningkatan kekuatannya. Tahap penguatan tubuh terutama melatih kekuatan otot, sedangkan tahap pemurnian tubuh terutama melatih ligamen, yang merupakan kekuatan tulang. Kekuatan otot dan tulang, adalah kekuatan yang unik pada tahap pemurnian tubuh. Tendon adalah tulang punggung, tulang adalah batangnya. Tendon adalah ligamennya, dan tulangnya adalah tulangnya. Tulang merupakan kerangka tubuh. Tanpa dukungan tulang, seseorang hanyalah seonggok daging lunak, tanpa kekuatan apapun. Tendon adalah penghubung antara tulang dan otot. Mereka juga merupakan titik awal dan mesin kontraksi otot untuk menghasilkan kekuatan. Mereka memainkan peran penting dalam pergerakan tubuh manusia. Oleh karena itu, untuk melumpuhkan seseorang, seseorang tidak perlu mematahkan kakinya atau memotong dagingnya, melainkan membuang uratnya. Seorang seniman bela diri yang baru memasuki tahap pemurnian tubuh biasanya memiliki kekuatan lengan sebesar 300 jin. Seiring dengan peningkatan, kekuatan otot dan tulang, kekuatan lengan juga akan meningkat secara bertahap. Ketika kekuatan lengan mencapai 500 jin, seseorang akan mencapai puncak level prajurit bela diri. Pada saat ini, kekuatan otot dan tulang, juga akan ditingkatkan hingga batasnya. Prajurit bela diri tingkat menengah, kekuatan lengan 650 jin. Ini masih jauh dari cukup. Luoping masih sangat tidak puas dengan kekuatannya sendiri. Meskipun kekuatannya sudah jauh melampaui orang biasa, jika dia ingin bersaing dengan master bela diri puncak, dia harus mencapai setidaknya 900 jin. Sepertinya aku harus memperkuat latihan kekuatanku. Meskipun masih ada waktu sebelum dimulainya, turnamen arena pemerintah daerah, banyak orang telah tiba di ibu kota kabupaten. Mereka semua adalah peserta dari kota-kota terdekat. Di bawah bimbingan wali kota, mereka pertama kali datang untuk beradaptasi dengan kompetisi. Turnamen arena pemerintah daerah, diadakan setiap tiga tahun sekali. Setiap daerah di negara ini akan bersaing secara mandiri. 20 pemenang teratas dari masing-masing daerah akan dapat berpartisipasi dalam, Turnamen Naga dan Harimau, di ibu kota negara bagian yang lebih tinggi. Turnamen Naga dan Harimau, akan menentukan 8 orang terkuat di setiap negara bagian. Mereka kemudian dapat menuju ke ibu kota kekaisaran dan berkompetisi dalam pertarungan, juara, terakhir di depan raja. Setelah sang juara menang, tidak perlu membicarakan hadiahnya. Gelar Markis bahkan lebih menggoda. Oleh karena itu, setiap kali turnamen diadakan, akan menarik banyak bangsawan ajaib untuk berpartisipasi. Sebelum turnamen arena pemerintah daerah diadakan, kota-kota di bawahnya juga akan melakukan seleksi peserta. Seleksi ini bukanlah kompetisi seni bela diri, melainkan standar tetap. Para peserta harus berada pada level Martial Warrior dan tidak melebihi level Martial Grandmaster. Mereka juga harus tidak mengikuti turnamen arena lebih dari 3 kali. Selama memenuhi standar, mereka boleh berpartisipasi. Oleh karena itu, jumlah peserta setiap kali sangat banyak. Namun pada akhirnya yang terpilih hanya 20 orang. Hampir 1 dari 100. Bisa dibayangkan intensitas persaingannya. Yo, Gubernur Wu, Anda datang lebih awal. Saya dengar ada banyak keajaiban di kota Anda. Sepertinya Anda akan bersinar tahun ini. Gubernur Su, Anda bercanda lagi. Kapan kota Anda belum berada di peringkat teratas? Bahkan ada orang yang berhasil melaju ke delapan besar, turnamen naga dan harimau. Kekuatan Anda benar-benar mempesona. Haha, kamu terlalu baik. Karena penginapan para peserta sudah diatur, ayo cepat dan beri penghormatan kepada Markis. Aku juga memikirkan hal yang sama. Ayo kita pergi bersama. Gidiap, Gidiap. Raja telah mengeluarkan perintah mendesak. Para pemalas harus memberi jalan. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Seorang prajurit lapis baja berlari menaiki kuda perang. Dia memegang perintah kekaisaran di tangannya dan pergi. Kedua Gubernur itu kaget dan saling berpandangan. Mengapa ada perintah kekaisaran saat ini? Dan tampaknya itu sangat penting. Saya tidak yakin. Kita akan tahu kapan kita melihat Markis. Kekuatan lengan 700 Jin, masih belum cukup. Luoping membawa batu besar seberat beberapa ratus Jin di masing-masing tangannya. Dia terus melemparkannya ke tanah, menangkapnya, dan melemparkannya lagi. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi dia tidak peduli. Dia benar-benar tenggelam dalam latihannya. Kekuatan lengan 800 Jin, masih sedikit. Setelah berendam dalam ramuan herbal, Luoping memukul tiang kayu dengan gila-gilaan. Suara, bang-bang-bang-bang, berlangsung selama satu jam sebelum berhenti. Lalu terdengar suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa. Itu adalah Luoping yang berlari dengan beban. Haha, aku akhirnya menguasai gerakan pertama, Wandering Cloud Palem. Ketika turnamen tantangan akan dimulai, Luoping tidak melatih kekuatannya. Sebagai gantinya, dia mempraktikan gerakan pertama, Wandering Cloud Palem. Teknik telapak tangan, teknik tinju, teknik pedang, dan teknik gerakan sudah cukup. Saat ini, seluruh peserta dari kota telah tiba di kota kabupaten, menyebabkan penginapan menjadi penuh sesak. Namun, meski ada banyak orang, tidak ada korban luka atau perkelahian. Menurut hukum negara, jika seseorang membuat masalah saat ini, dia akan langsung dipenggal. Jika ada konflik atau dendam lama yang tidak bisa diselesaikan, bisa diselesaikan di arena pribadi. Arena pribadi, secara khusus didirikan untuk menyelesaikan keluhan dan konflik. Begitu sampai di arena, hidup dan mati tidak menjadi perhatian. Meski begitu, jumlah prajurit yang muncul di arena setiap hari tidak berkurang. Saat ini, ada dua orang yang berdiri berhadapan di arena pribadi. Mata mereka terbakar kebencian seolah ingin saling melahap. Wang Daring, kamu merayu istriku dan menyebabkan dia meninggalkanku. Kamu bahkan meninggalkan putra kami yang berusia tiga tahun dan mati kelaparan. Hari ini, aku harus membalas dendam. Huh, Song Ji, jangan terlalu benar. Jika kamu tidak merayu adikku terlebih dahulu, menyebabkan dia hamil di luar nikah, ditertawakan oleh penduduk desa, dan akhirnya bunuh diri dengan melompat ke sungai. Apakah aku akan melakukan ini? Omong kosong, kamu merayu istriku dulu, baru aku merayu adikmu. Kamu merayu adikku dulu. Kamu merayu istriku dulu. Saat ini, para penonton akhirnya tidak tahan lagi. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berkata, apakah kalian akan berkelahi atau tidak? Anda sudah melakukannya, apakah Anda bisa mengubah urutannya? Cepatlah bertarung, jika tidak melawan, matahari akan terbenam. Ya, cepatlah bertarung. Cepat dan bertarung. 16. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka tidak lagi berdebat dan siap berperang. Sesaat kemudian, Song Ji mengambil langkah pertama. Dia melambaikan pedang di tangannya dan menebas Wang Dadan. Ketika Wang Dadan melihat pedang itu menebasnya, dia melompat mundur dan berbelok ke kiri lagi, menghindari serangan itu terlebih dahulu. Memanfaatkan kesempatan itu, dia melemparkan Heaven Sucking Hammer di tangannya, menghantamkannya ke arah lawan dengan kecepatan kilat. Pedang Song Ji meleset, tapi dia tidak terkejut. Mendengar suara Heaven Sucking Hammer terbang di atasnya, dia memegang pedangnya secara horizontal, menghalangi serangan itu. Pada saat ini, Wang Dadan memegang Sky Sucking Hammer lainnya dan menghancurkannya. Song Ji memanfaatkan situasi ini dan melemparkan Sky Sucking Hammer ke Wang Dadan. Boom, kedua palu itu bertabrakan, menciptakan semburan bunga api. Telapak tangan Wang Dadan sedikit mati rasa. Dia mengambil palu itu lagi dan menyeringai, saya tidak menyangka Anda memiliki beberapa keterampilan. Namun, jika Anda ingin mempertahankan hidup Anda hari ini, Anda tidak bisa hanya menggunakan dua gerakan. Jika tidak, Anda akan mengalami kematian yang mengerikan. Haha, jika kamu bisa menang melawanku, apakah kamu masih berbicara omong kosong di sini? Menurutku kamu harus berlutut dan bersujud tiga kali. Mungkin aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh nanti. Song Ji tertawa terbahak-bahak. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Ambil ini. Wang Dadan tiba-tiba melemparkan dua Sky Sucking Hammer ke pihak lain secara bersamaan. Sebelum pihak lain sempat bereaksi, dia segera mengeluarkan anak panah dari belakang. Wajah Song Ji tidak berubah saat menghadapi dua palu terbang itu. Dia mengayunkan pedang besarnya ke kiri dan ke kanan, menghalangi kedua Sky Sucking Hammers. Saat dia hendak mengayunkan pedang besarnya dan bergegas menuju pihak lain, dia melihat lebih dari sepuluh anak panah terbang ke arahnya. Dia tidak peduli tentang hal lain. Dia menggunakan teknik gerakannya dan menghindar dalam posisi yang aneh. Satu, dua, lima, sepuluh, meskipun dia telah menghindari sepuluh anak panah, dia tetap tidak bisa menghindari tiga anak panah yang tersisa. Dua anak panah menembus lengannya dan jatuh ke tanah, sedangkan anak panah terakhir mengenai pahannya dan menembus jauh ke dalam dagingnya. Betapa tercelah, kamu sebenarnya menggunakan senjata tersembunyi untuk menyerang secara diam-diam. Pahlawan macam apa itu? Lagu Ji melotot. Ha, pahlawan? Lelucon yang luar biasa. Kapan aku bilang aku pahlawan? Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Kamu mati hari ini. Anak panahku dipenuhi racun. Dalam waktu kurang dari satu menit, Anda akan mati karena racun tersebut. Wang Dadan berkata dengan wajah menyesal. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Setelah Song Ji mendengar ini, tubuhnya sedikit gemetar, tapi dia tidak panik. Kemudian, dia muntah darah dan tiba-tiba jatuh ke tanah, mati. Eh, kenapa racunnya bereaksi begitu cepat? Bukankah harusnya memakan waktu tujuh menit? Tidak, saya harus memeriksanya. Wang Dadan ragu-ragu sejenak sebelum berjalan menuju mayat itu. Dia mengulurkan tangannya untuk mengujinya, dan ternyata memang mati. Sepertinya dia terlalu memikirkan banyak hal. Saat dia hendak bangkit dan berjalan menuruni ring, Song Ji tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian pedang itu menembus dada Wang Dadan. Kamu, kamu berpura-pura mati. Jadi kamu menggigit lidahmu untuk menipuku. Aku tidak bisa menerima ini. Setelah dia selesai berbicara, mata Wang Dadan membelalak saat dia meninggal dengan enggan. Song Ji tidak dapat lagi berbicara dan hanya bisa terus tertawa. Tawanya membuat bulu kuduk orang berdiri. Dia tertawa dan tertawa sampai tidak ada suara. Keduanya benar-benar mati bersama. Huh, ayo pergi, ayo pergi. Tidak ada apapun yang bisa dilihat di sini. Mereka benar-benar binasa bersama. Apa bedanya ini dan tidak berkelahi? Itu benar, ini hanya membuang-buang waktu kita. Kerumunan di sekitarnya bubar, hanya menyisakan dua mayat dingin di atas ring, menunggu para profesional untuk menangani mereka. Tidak lama kemudian, dua orang lagi berdiri di atas ring, dan lingkungan sekitarnya dengan cepat dipenuhi orang lagi. Hal seperti ini terjadi seperti kejadian biasa akhir-akhir ini. Saat ini, ruang pertemuan kantor daerah dipenuhi orang. Luo Hao Yu duduk di kursi utama, dan ketiga Luo bersaudara duduk di sebelah kiri. Kursi lainnya juga diisi oleh tentara lapis baja dan pejabat berjubah resmi. Totalnya ada lebih dari 40 orang. Pada saat ini, Luo Hao Yu membuka mulutnya dan berkata, Tuan kota, Anda pasti telah melakukan perjalanan jauh. Saya ingin tahu apakah perjalanan Anda aman. Melapor ke Kaunti Markis, perjalanan kami lancar dan tidak menemui masalah apapun. Seorang pria parubaya yang gemuk menjawab, Tuan kota Wu, ku dengar Tuan muda ketigamu telah mencapai puncak prajurit bela diri pada usia 10 tahun. Tampaknya dia memiliki peluang untuk menang di masa depan. Tuan Kotama, kamu menganggapnya terlalu tinggi. Seperti yang diketahui semua orang, pemenang kompetisi sebelumnya semuanya berasal dari delapan prefektur. Kapan giliran kita? Itu benar, hanya delapan prefektur yang bisa mengembangkan bakat seperti itu. Jangan hanya berangan-angan dan dengarkan pengaturan Kaunti Markis. Setelah Tuan Kotama selesai berbicara, semua orang memandang Luo Haoyu bersama-sama. Mulai sekarang, kita memiliki peluang untuk menang. Raja baru saja mengumumkan peraturan kompetisi baru. Keempat level tidak lagi bersaing bersama, tetapi secara terpisah. Luo Haoyu berkata sambil mengeluarkan dekret kekaisaran raja. Kompetisi terpisah. Benar, ini dekret kekaisaran. Sebarkan dan kita akan membahasnya secara detail. Sepupu Ping, Anda sudah selesai dengan pelatihan Anda. Sepupu Ping, kita telah berkeliling di bidang seni bela diri berkali-kali. Akhirnya, kamu sampai di sini. Begitu Luo Ping keluar dari bidang seni bela diri, dia dikelilingi oleh tiga orang. Menungguku, mengapa kamu menungguku? Tentu saja kami menunggumu pergi berbelanja bersama. Entahlah, tapi jalanan ibu kota kabupaten sekarang sangat ramai. Kata Chen Siu Siu dengan mata bersinar. Mem, baiklah kalau begitu. Setelah berkultivasi sekian lama, sekarang saatnya keluar dan bersantai. Tunggu aku sebentar, aku akan ganti baju. Sepupu Yunfei, sepupu Yunyu, kenapa hanya kalian berdua hari ini? Dimana kakak Yun Tian, bukankah kalian bertiga selalu bersama? Sejujurnya, Luo Ping tidak terkejut karena Chen Siu Siu ingin pergi berbelanja bersamanya. Namun, dia sedikit bingung dengan alasan Yunfei dan Yunyu. Lagipula, selama bertahun-tahun ketika dia tidak dapat berkultivasi, meskipun mereka bertiga tidak mengganggunya seperti Luo Yunfei dan yang lainnya, mereka juga tidak memiliki kontak dekat dengannya. Ini adalah pertama kalinya mereka berinisiatif pergi berbelanja bersamanya. Meskipun dia tidak tahu alasannya, selama itu tulus, dia akan menukar ketulusan dengan ketulusan. Kakak laki-laki, Luo Yunfei mengungkapkan senyuman aneh. Dia dikelilingi oleh kebahagiaan sekarang. Bagaimana dia bisa peduli pada kita? Dikelilingi oleh kebahagiaan. Biar ku tebak, Ah, apakah dia jatuh cinta dengan wanita muda itu? Mendengar ini, Chen Siu-Siu langsung bergosip. Sepupu Siu-Siu pintar, namun, calon ipar perempuan kita bukanlah seorang wanita muda, melainkan putri penguasa kota. Putri tuan kota, Sepupu Yunyu, beritahu kami apa yang terjadi. Kami belum mendengar apapun tentang hal itu. Lihatlah betapa cemasnya kamu. Kakak laki-laki secara tidak sengaja terluka ketika dia keluar untuk melakukan sesuatu. Gadis inilah yang menyelamatkannya dan merawatnya sampai dia pulih. Karena mereka menghabiskan begitu banyak waktu bersama, lambat laun mereka jatuh cinta satu sama lain dan memutuskan untuk menikah secara tertutup. Setelah penguasa kota kembali dan mengetahui hal itu, dia tidak menghentikan mereka. Dia baru saja membuat perjanjian dengan kakak. Selama kakak laki-laki bisa memenuhi perjanjian ini, dia bisa menikahi putrinya. Perjanjian? Perjanjian apa? Luo Ping dan Chen Siu-Siu bertanya berbarengan. Tuan kota berharap kakak bisa masuk delapan besar di turnamen tantangan pemerintah daerah tahun ini. Nada suara Luo Yunfei penuh dengan desahan dan ketidakberdayaan. Apa? Delapan teratas? Bagaimana mungkin? Perlu kalian ketahui bahwa ada ribuan orang yang mengikuti calenge turnamen sebelumnya. Meskipun ada batasan berapa kali, dan semua kultifator berada di bawah level Master Beladiri, itu bukanlah sesuatu yang dapat dimasuki oleh Saudara Yun Tian Tang hanya sebagai Master Beladiri tingkat menengah. Belum lagi delapan besar, bahkan tidak mungkin dia masuk dua puluh besar. Tahun itu, sepupu Yunzai hanya mengandalkan kekuatan Master Beladiri tahap akhir untuk masuk. Ketika Luo Ping mendengar perjanjian itu, dia juga tercengang. Dia tidak percaya Luo Yun Tian bisa melakukannya. Luo Yunyu menghela nafas dan berkata, itu benar. Tapi kalian semua tahu temperamen kakak. Dia tidak akan pernah mengakui kekalahan. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, dia berharap untuk menggerakkan Tuan Kota dengan kerja kerasnya dan membuat Tuan Kota menerima dia. Saya harap Saudara Yun Tian Tang dapat melakukan apa yang dia inginkan. Ayo berbelanja. Saat ini, jalanan dipenuhi lautan manusia. Saking ramainya, bahkan setetes air pun tidak bisa menetes. Kios-kios di kedua sisi jalan dipenuhi pelanggan. Pemilik kios semuanya tersenyum saat memperkenalkan produknya. Mereka sangat senang dan percaya bahwa mereka akan mampu menghasilkan banyak uang selama periode ini. Suara teriakan, menjajakan, tawar-menawar, dan pertengkaran terdengar di jalanan. Oh, Nona kecil, kamu terlihat cukup baik. Teman-teman, datang dan bawa dia kembali. Ya, Tuan Muda Ketiga. Enyahlah. Peng, 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 peng. Ayo, Tuan Muda Ketiga, gadis ini sangat kuat. Kami bukan tandingannya. Kamu adalah sekelompok sampah. Kamu bahkan tidak dapat menangkap seorang gadis. Kamu membutuhkan Tuan Muda ini untuk melakukannya secara pribadi. Kamu akan menderita ketika kembali. Berhenti. Saat Tuan Muda Ketiga hendak bergerak, sebuah teriakan nyaring terdengar. Setelah itu, sesosok tubuh dengan cepat muncul di samping gadis itu. Dia berpakaian putih dan memiliki penampilan yang bermartabat. Saudara Tian, mereka. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Pemuda berpakaian putih itu menoleh ke sisi berlawanan dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Apa, Anda masih berani keluar dan berbuat jahat? Hah, Luo Yun Tian, itu kamu. Mengapa kalian dari keluarga Luo suka ikut campur dalam urusan orang lain? Ini tunanganku. Apa menurutmu aku harus ikut campur dalam hal ini? Tunangan. Ketika Tuan Muda Ketiga mendengar ini, dia ragu-ragu. Meskipun dia benar-benar ingin membawa gadis itu kembali, tidak baik jika dia memiliki konflik dengan keluarga Luo. Eh, mengapa ada begitu banyak orang di depan? Ayo pergi dan lihat. Ketika Chen Siu Siu dan tiga orang lainnya sedang berjalan-jalan dengan gembira, mereka tiba-tiba melihat banyak orang berkumpul di depan mereka. Mereka buru-buru pergi. Sepupu Yun Tian, mengapa kamu di sini? Kakak laki-laki. Setelah masuk ke dalam kerumunan, mereka melihat bahwa itu sebenarnya Luo Yun Tian. Mereka berempat merasa penasaran. Ketika mereka melihat ke sisi yang berlawanan, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Oh, bukankah ini Tuan Muda, Wang Kai? Mengapa kamu tidak memulihkan diri di rumah? Mengapa kamu melakukan kejahatan lagi? Orang di seberangnya adalah Zhang Jukai. Meskipun dia tidak mengetahui situasi spesifiknya, selama dia muncul, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Oleh karena itu, Luo Ping mulai menanyainya. Luo Ping, aku akan membunuhmu. Ketika Zhang Jukai melihat Luo Ping muncul, dia ingin menjadi gila dan bergegas. Untungnya, dia dihentikan oleh para pelayan, kalau tidak dia akan dipukuli. Pada awalnya, dia menjadi gila berkali-kali dalam sehari. Kemudian, ketika dia mendengar tentang kontrak hidup dan mati, meskipun dia tidak lagi gila, dia mendapatkan hobi yang lebih tidak tahu malu. Setiap hari, dia pergi ke jalan untuk mencari gadis cantik. Begitu dia menyukainya, dia akan membawanya kembali ke mansion. Kemudian, dia akan menyiksa mereka dengan segala cara. Gadis-gadis itu akan dipenuhi luka dan memar, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dalam kasus yang serius, mereka akan menjadi gila dan mati di rumah Zhang. Meskipun ayah dan ketiga saudara laki-lakinya sangat menentangnya, mereka khawatir jika mereka menghentikannya, dia akan menjadi gila lagi. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menutup mata. Hari ini, Zhang Jukai pergi ke jalan untuk berburu gadis seperti biasa. Dari jauh ia melihat seorang gadis yang jauh lebih cantik dari sebelumnya. Dia segera menguncinya dan bersiap membawanya kembali ke mansion. Aku berkata, Zhang Jukai, kamu bukan laki-laki lagi. Beraninya kamu menindas perempuan, apakah kamu punya rasa malu? Setelah mendengar cerita gadis di samping Luo Yun Tian dan mengetahui keseluruhan ceritanya, Chen Siu Siu langsung memarahi. Diam, siapa yang kamu bilang bukan laki-laki? Siapa lagi yang bisa kukatakan? Lihat dirimu, suaramu jauh lebih lembut dari sebelumnya. Apalagi saat kamu berbicara, kamu menari dengan gembira, penuh pesona. Katakan padaku, apakah kamu masih terlihat seperti laki-laki? Saya kira hamba-hamba Anda tidak tahan lagi. 17. Huff, kalian banyak sekali hari ini. Aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Ayo pergi. Setelah itu, dia pergi bersama anak buahnya. Sepupu Siu Siu, kamu kejam sekali. Kata-katamu pasti membayangi hatinya. Saat dia kembali, dia harus mempelajarinya di cermin. Luo Ping tersenyum dan mengacungkan jempolnya. Dia sudah tahu betapa kuatnya Chen Siu Siu. Siapa yang memintanya keluar dan menyakiti orang lagi? Ini hukuman ringan. Kalau kita bertemu lagi, bayangannya akan lebih banyak. Huff. Sepupu Yun Tian, kenapa kamu tidak memperkenalkan calon adik ipar kita kepada kami? Wajah Chen Siu Siu segera berubah dari kemarahan menjadi senyuman cerah. Namanya Su Hui, tunanganku. Ini Luo Ping, sepupuku. Ini Chen Siu Siu, sepupuku. Luo Yun Tian memperkenalkan keduanya kepada wanita di sampingnya. Halo, kakak Su. Luo Ping dan Su Hui menyambutnya dengan hangat. Kamu adalah Luo Ping. Baru-baru ini, Anda menjadi terkenal di daerah ini. Hari ini, saya akhirnya bertemu langsung dengan Anda. Haha. Su Hui berkata sambil tersenyum. Senyumannya bagaikan seratus bunga yang bermekaran dan segala sesuatunya hidup kembali. Itu membuat orang secara tidak sadar menyukainya. Terkenal. Hu Yer sedang membicarakan rumor bahwa kamu memberi pelajaran pada Yunpei, Luo Gang, dan Imortal selama kompetisi keluarga. Dia juga menyebutkan bahwa kamu melumpuhkan Sang Jusai. Haha, sepertinya kabar baik tidak pernah meninggalkan rumah, tapi kabar buruk menyebar ribuan mil. Luo Ping juga bercanda. Sejak kita bertemu, ayo terus berbelanja bersama. Jangan merusak kesenangannya. Benar, ayo kesana. Aku baru saja melihat kios yang menjual pemerah pipi dan bedak wajah. Pada hari ini, langit cerah dan biru. Matahari pagi yang lemah bersinar dari langit dan melayang di udara, menjalin tirai emas. Udara pun dipenuhi dengan nafas hangat. Saat ini, area dengan radius 10 mil di kabupaten itu penuh dengan penonton. Tempat ini dibuka oleh tentara pemerintah daerah sejak awal. Itu khusus digunakan untuk kompetisi seni bela diri. Di tengah-tengah area, telah dibangun 100 arena persegi dengan ukuran yang sama. Cincin itu panjangnya lima kaki, cukup untuk para seniman bela diri berkompetisi. Cincin itu dikelilingi oleh pagar pembatas, dan di luarnya terdapat area pengamatan. Selain belasan baris kursi di dekat ring, ada area kosong di belakangnya. Tidak ada seorang pun di kursi, tetapi banyak penonton yang datang lebih awal. Ada di antara mereka yang mengamati sekelilingnya sendirian, ada pula yang mengobrol dan tertawa dalam kelompok berdua atau bertiga. Itu adalah pemandangan yang hidup. Di kamar Luoping, Singer membantunya mengenakan pakaiannya. Dia mengenakan gaun biru dengan sabuk giok bergaris harimau dan sepasang sepatu perang putih bersih. Dia tampak anggun dan bermartabat. Tuan muda, sudah selesai. Anda terlihat sangat energi hari ini. Singer berkata sambil berdiri di samping dengan tangan di belakang punggungnya. Sejak akhir kompetisi, keluarga tersebut telah mengatur pelayan untuk Luoping. Dulu, para pelayan itu tidak mau datang. Jangan bilang kalau aku tidak energi secara normal. Tuan muda, bukan itu yang saya maksud. Maksud saya, Anda terlihat lebih energi hari ini. Anda terlihat sangat tampan. Oke, oke, aku hanya menggodamu. Kakak Singer, bereskan ruangannya. Aku akan berpartisipasi di arena. Luoping berkata sambil tersenyum. Ya, Tuan muda, saya berharap Tuan muda mendapat kemenangan dan kembali dengan penuh kemenangan. Singer tersenyum cerah. Luoping menganggup dan berjalan menuju arena. Di area terpisah, sudah ada ribuan pemuda berdiri di sana. Luoping melihat sekeliling dan berjalan lurus. Dia berdiri di belakang dan melihat ke kursi di atas panggung. Markis dan penguasa kota telah mengambil tempat duduk mereka. Setelah mereka duduk, Markis Luhaoyu berdiri dan berjalan ke tengah panggung. Dia mengenakan jubah resmi berwarna hijau dengan sulaman perak. Ada gambar seorang kepala suku di jubah itu. Ada Leontine Giok yang tergantung di pinggangnya. Dia mengenakan sepasang sepatu bot berjalan di awan berwarna biru dan putih. Langkahnya mantap, seperti naga atau harimau. Semuanya, tenanglah. Suaranya tidak nyaring, tapi jelas menyebar ke seluruh lingkungan arena. Itu menyebar ke telinga semua orang. Itu adalah kekuatannya sebagai puncak martial lord. Setelah dia mengeluarkan energi sejati dari dantiannya, dia menambahkannya ke suaranya melalui pita suaranya. Penonton langsung terdiam setelah mendengar itu. Mereka semua diam-diam memandangi si Markis dan menunggu dia melanjutkan. Selamat datang semua yang datang dari jauh untuk mengikuti arena tahun ini. Saya dan penguasa kota akan menjadi juri dan pengawas. Kami akan mengevaluasi dan mengawasi kompetisi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kompetisi akan berhenti ketika waktunya tepat. Membunuh sangat dilarang. Jika ketahuan, akan ada hukuman berat. Pada akhirnya, suaranya meninggi. Tidak ada sedikitpun emosi dan dipenuhi dengan martabat dan intimidasi. Karena perubahan peraturan kompetisi tahun ini, peraturan baru akan diumumkan secara ketat kepada semua orang. Selanjutnya, Tuan Su, tolong perkenalkan kepada semua orang. Semuanya, selamat datang. Setelah berbicara, dia memimpin dan bertepuk tangan. Seketika, tepuk tangan meriah datang dari mana-mana. Pada saat itu, orang di sebelah kiri Markis berdiri dan berjalan maju dengan gulungan emas di tangannya. Usianya sekitar 40 tahun. Dia memiliki wajah persegi dan alis tebal. Dia mengesankan tanpa merasa marah. Matanya menunjukkan aura penghinaan terhadap dunia. Meski dia duduk di samping si Markis, auranya tidak lemah sama sekali. Seperti yang dikatakan Markis County, Raja telah mengeluarkan dekrit untuk mengubah peraturan turnamen arena tahun ini. Karena dekrit tersebut baru saja dikeluarkan, semua orang tidak jelas tentang isinya. Sekarang, saya akan membacakan dekrit tersebut kepada semua orang. Saat dia berbicara, dia membuka gulungan di tangannya dan melihat sekeliling. Dia mulai membaca, demi langit di atas dan orang-orang di bawah, Kaisar memutuskan, sejak dimulainya kompetisi arena, semua orang dengan antusias berpartisipasi. Semangat seni bela diri berada pada puncaknya. Saya bersyukur bahwa sejumlah besar talenta luar biasa telah dipilih untuk negara ini. Namun, pada kompetisi sebelumnya, para pejuang tidak dibagi ke dalam level. Mereka berkompetisi di panggung yang sama. Pemenangnya adalah mereka yang sedikit lebih tua dan memiliki ranah yang sedikit lebih tinggi. Ini sedikit tidak adil bagi mereka yang lebih muda dan lebih rendah. Saya telah memikirkannya berulang kali, dan setelah berdiskusi dengan pejabat sipil dan militer, saya memutuskan untuk mengubah peraturan. Aturan barunya adalah sebagai berikut. Pertama, batasan usia adalah 30 tahun dan jumlah partisipasi Anda tidak boleh lebih dari 3 kali. Kedua, kompetisi dibagi menjadi 4 level, prajurit bela diri, prajurit bela diri hebat, master bela diri, dan master bela diri hebat. Mereka akan dipisahkan dan dipilih secara terpisah. Petik 2. Ketiga, 20 teratas di setiap level akan dipilih untuk berpartisipasi dalam Turnamen Harimau Naga. Turnamen Macan Naga, juga akan dibagi menjadi 4 level. 8 teratas dari setiap level akan dipilih untuk berpartisipasi dalam pertarungan kejuaraan untuk menentukan, merah, ungu, perak, dan biru. Keempat, mulai sekarang dilarang keras melewati level. Sekali ketahuan akan ada hukuman berat. Aturan baru tersebut akan diterapkan pada tahun ini. Semua negara bagian dan kabupaten akan bekerja sama satu sama lain dan jangan lupa untuk melaksanakannya. Umumkan kepada dunia, beritahu semua orang. Setelah gulungan itu disingkirkan, Tuan Kotasu melihat sekeliling untuk melihat reaksi semua orang. Melihat tidak ada kelainan, dia melanjutkan, itulah keseluruhan isi dekret tersebut. Saya yakin semua orang telah mendengarnya dengan jelas. Aturan baru ini pasti bermanfaat bagi sebagian besar prajurit. Ini akan dapat memilih bakat dengan lebih baik. Negara, terakhir, saya ucapkan semoga sukses untuk Anda semua. Setelah dia selesai berbicara, dia kembali ke tempat duduknya dan duduk. Setelah Tuan Kotasu duduk, sesepu berjubah abu-abu lainnya berjalan. Saya manajer kompetisi ini. Anda bisa memanggil saya manajer Li. Segala sesuatu dalam kompetisi akan ditangani oleh saya. Tentu saja, jika saya tidak bisa mengatasinya, saya harus menyusahkan markis kabupaten dan penguasa kota. Namun, saya tidak ingin hal ini terjadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita ajak para peserta untuk berdiri di belakang 4 ring pertama sesuai levelnya. Keempat cincin itu sudah ditandai dengan 4 tingkat. Luo Ping mengikuti sekelompok orang dan berdiri di belakang ring Martial Warrior. Selanjutnya keempat level tersebut akan bergiliran melakukan pengundian. Setiap level akan diberi nomor dari satu ke level berikutnya. Dua orang dengan nomor berdekatan akan bertanding dalam satu grup. Setelah keempat level tersebut selesai diundi, mereka akan bertanding secara bersamaan. Level prajurit bela diri akan muncul terlebih dahulu untuk pengundian. Setelah lebih dari dua jam, pengundian akhirnya berakhir. Saat ini, hari sudah siang. Manager Lee sekali lagi berjalan ke tengah aula. Ia membuka mulutnya dan berkata, semua peserta sudah selesai menggambar. Silakan ambil batang bambu kalian. Berdasarkan statistik, terdapat total 726 peserta level Martial Warrior, 1.232 peserta level Great Martial Warrior, 1.120 peserta level Martial Master, dan 360 peserta level Great Martial Master. Total ada 3.438 peserta. Total ada 100 ring di arena yang dibagi rata menjadi 4 grup. Tiap level bisa mempertandingkan 25 pertandingan sekaligus. 10 angkatan akan berkompetisi setiap hari. 5 gelombang di pagi hari dan 5 gelombang di sore hari. Mereka yang tidak bertanding pada hari itu bebas memilih menonton atau keluar. Selanjutnya, semua orang akan istirahat selama satu jam. Peserta masa kini khususnya perlu menyesuaikan kondisinya. Kami akan berkumpul lagi pada seperempat untuk memulai kompetisi. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan menuruni platform yang tinggi. County Marquis dan City Lord juga meninggalkan tempat duduk mereka. Dengan demikian, semua orang bebas beristirahat dan menunggu kompetisi dimulai. Luoping menyingkirkan batang bambu itu dan mulai mencari Zhang Jukai. Di tengah kerumunan tak jauh dari sana, 4 orang juga sedang melihat sekeliling. Kakak, menurutmu apakah anak itu bersembunyi? Saya kira tidak. Menurut pengamatan saya, orang ini bukanlah seseorang yang akan mundur. Mari kita terus mencari. Yang pertama hendak mengatakan sesuatu ketika suara yang sangat menjengkelkan datang dari belakang mereka. Apakah kamu mencariku? Sepertinya saya masih sangat populer. Dia berbalik dan melihat wajah tampan dan lembut dengan senyuman sinis. Hef, nak, aku tidak menyangka kamu akan mengambil inisiatif untuk mengadili kematian. Tidak perlu bicara omong kosong. Ayo naik panggung dan berkompetisi. Wajah Zhang Juyin dipenuhi amarah. Dia ingin membunuh orang ini secepat mungkin untuk membalaskan dendam saudara ketiganya. Aku senang menemanimu. Jadi, mereka berdua berjalan menuju salah satu cincin. Meskipun turnamen arena pemerintah kabupaten merupakan kompetisi terpadu dengan cara pengundian, namun tidak menghalangi para pejuang untuk bertanding di atas ring di luar kompetisi. Setiap tahun, pasti ada orang yang menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan dendamnya. Orang-orang menyebutnya, pertandingan ekstra. Kerumunan penonton belum pergi jauh. Seseorang berteriak, lihat, ada orang yang berkompetisi di atas ring. Semuanya, cepat datang. Saat penonton kembali, mereka melihat sudah ada dua orang yang berdiri di atas panggung. Saya tidak menyangka pertandingan ekstra tahun ini akan dimulai secepat ini. Saya ingin tahu apakah akan ada sesuatu yang layak untuk ditonton. Sepertinya mereka berdua memiliki kebencian yang mendalam. Menurutku itu akan sangat menarik. Kedua orang ini memiliki latar belakang yang hebat. Mereka bukan orang biasa, tidak peduli siapa yang menang, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Seorang lelaki tua berjanggut melihat beberapa prajurit yang datang dari jauh tidak mengetahui situasinya dan segera menjelaskan. Apa latar belakang mereka? Beritahu kami secepatnya, semua orang penasaran. Baiklah, aku akan memberitahumu. Yang lebih muda adalah tuan muda dari pemerintah kabupaten. Yang lebih tua adalah tuan muda kedua dari orang terkaya di daerah tersebut. Konon suatu hari. 18. Di atas panggung, Zhang Juyin tidak bisa menahan diri dan memimpin. Memegang pedang besar berkepala harimau, dia menyuntikkan kisejati ke dalam pedangnya dan mengayunkannya ke kiri dan kanan ke arah lawannya. Sebelum dia mencapai lawannya, dia sudah bisa merasakan suara pedang yang membelah udara. Luo Ping juga pindah. Dia menggunakan teknik tubuh mengambang asap ringan dan menghindar ke samping ketika pedang lebar itu hendak mengenainya. Tinju Dewa Lengan Kera. Dia meninju ke arah lengan lawannya, berniat melepaskan pedang lebarnya. Namun, reaksi lawannya tidak lambat. Pedang lebar itu tiba-tiba berubah dari tebasan vertikal menjadi tebasan horizontal dan ditebas ke samping. Sebelum tinju itu tiba, bilahnya telah tiba. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Luo Ping sekali lagi menggunakan skill gerakannya untuk berkeliling ke sisi lain. Tiba-tiba, Wandering Cloud Palem terlempar keluar. Sebelum pihak lain sempat bereaksi, serangan itu sudah mengenai bahu kiri pihak lain. Semburan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Zhang Juyin tiba-tiba terkejut. Dia telah menyempurnakan tubuhnya sejak lama dan memiliki kekuatan internal. Namun, dia masih terluka oleh satu telapak tangan. Ini hanya bisa berarti bahwa kekuatan lawannya tidak berada di bawahnya. Namun, dia tidak berhenti. Dia buru-buru berbalik dan mengayunkan pedang besarnya, membentuk lingkaran pedang merah di sekeliling tubuhnya. Melihat dia tidak bisa berhasil lagi, Luo Ping harus mengandalkan teknik tubuhnya untuk menghindar ke kiri dan ke kanan. Bagaimanapun, teknik tubuhnya tidak menghabiskan kekuatan fisik. Dia tidak percaya lawannya bisa bertahan lama. Benar saja, setelah beberapa saat, lawannya sudah melambat. Luo Ping sekali lagi mendekat, berniat mengandalkan teknik tubuhnya untuk menunggu kesempatan untuk menyerang secara diam-diam. Huh, nak, menurutmu trik yang sama bisa digunakan dua kali. Teknik pedang terik, matahari terik membakar emas. Truki dari pedang itu tiba-tiba berkembang, seolah-olah akan meletus. Itu memancarkan suhu yang sangat tinggi, seolah-olah memiliki kekuatan untuk membakar emas menjadi air. Di bawah gelombang Zhang Juyin, cahaya merah pada pedang berharga itu menari-nari di udara, memunculkan bayangan merah yang bersilangan. Dengan kecepatan kilat, ia langsung menebas ke arah Luo Ping. Melihat ini, Luo Ping tidak berani gegabuh. Dia segera mengeluarkan pedangnya untuk memblokir. Teknik pedang bayangan awan cahaya surgawi, gerakan pertama, cahaya berkedip melewati bayangan. Cahaya dan bayangan melintas secepat kilat dan secepat badai, bahkan tidak meninggalkan sehelai rumput pun. Sial. Pedang dan pedang berbenturan, percikan api beterbangan ke segala arah. Mereka berimbang, dan tidak ada pemenang yang jelas. Apa? Wajah Zhang Juyin dipenuhi rasa tidak percaya. Pedang berharga miliknya mendapat dukungan dari Zenki, dan itu adalah pedang berharga kelas dua yang terbaik. Ditambah dengan seni pedang kelas dua, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diblokir oleh lawannya, kecuali Senjata kelas satu. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan enggan. Luoping tersenyum tipis dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mempercepat serangannya, berharap bisa unggul dengan mengandalkan teknik gerakan dan kecepatan gerakannya. Huff, jadi bagaimana jika itu adalah senjata kelas satu? Di depan kekuatan absolut, itu hanyalah tumpukan sampah. Teknik pedang api yang membara, membakar langit dan bumi. Cahaya dari pedang berharga itu bahkan lebih terang, dan suhunya bahkan lebih tinggi. Itu hampir mencapai batas yang dapat ditanggung oleh tubuh manusia. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mengatasinya, Luoping akan mati terbakar dalam sekejap. Terlebih lagi, ini hanya aura yang dipancarkan. Di bawah asuhan Zhang Juyin, setiap tebasan ditujukan pada titik vital Luoping. Jika bukan karena teknik gerakannya yang luar biasa, dia pasti sudah menemui ajalnya. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan terluka. Ah, sepupu Ping, hati-hati. Luoping tidak hanya khawatir, bahkan kerabat keluarga Luo yang sudah mengepung arena juga sangat khawatir. Chen siu-siu dengan cemas mengingatkannya. Terserah, sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus kedua. Meski tingkat keberhasilannya hanya 50% saat aku melatihnya sebelumnya, aku hanya bisa bertaruh sekarang. Jika tidak berhasil, aku hanya bisa menggunakan jurus pamungkasku. Berpikir cepat, Luoping segera mengambil keputusan. Teknik pedang bayangan awan cahaya surga, gerakan kedua, bayangan darah cahaya pedang. Cahaya pedang menyala, menyilaukan dan sulit untuk dilihat. Bayangan pedang memenuhi langit, menutup lingkungan sekitar. Segera setelah gerakan ini digunakan, ia segera melindungi tubuh Luoping, menghalangi serangan suhu tinggi pedang berharga itu. Terlebih lagi, cahaya pedang dan bayangan pedang melintas di seluruh langit, menyilaukan dan membutakan, sangat mempengaruhi garis pandang lawan. Sialan, pengecut dan bersembunyi. Pria seperti apa kamu ini? Haha, kalau aku bukan laki-laki, lalu apakah saudara ketigamu? Ah, aku akan memotongmu. Kata-kata Luoping menyebabkan emosi lawannya meledak. Dia menjadi gila, dan ketika dia mengubah gerakannya, tentu saja ada kekurangannya. Sekaranglah waktunya. Pergi. Luoping memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba menusup pedang berharganya, menusup tepat di pergelangan tangan lawan. Memotong. Jejak darah muncul, rasa sakit yang menusup di pergelangan tangan Zhang Juin segera memperlambat serangannya, memungkinkan Luoping memanfaatkan kesempatan itu lagi. Tinju ilahi lengan kerak gunung terguling. Dengan satu tangan memegang pedang untuk memblokir pedang berharga lawan, tangan lainnya mengepal dan dengan cepat meninju. Suara pecahnya udara terdengar jelas oleh penonton di bawah arena. Ini adalah suara teknik tinju yang dipraktikkan sampai batas tertentu, dan kecepatannya sangat cepat dan kekuatannya sangat kuat. Suara udara yang dikompresi dihasilkan dengan teknik tinju. Sial, serangan diam-diam lagi. Bang! Begitu suara Zhang Juin turun, dadanya terkena pukulan kuat. Darah dan kinya bergejolak, dan kekuatannya mencapai organ internalnya. Dia buru-buru mundur, wajahnya penuh keheranan. Motherf Asteriskar, bagaimana bisa ada begitu banyak kekuatan? Zhang Juin berbisik. Kekuatan pukulan Luoping bisa dikatakan cukup dalam. Mau tak mau dia mulai memperhatikannya, atau bisa dikatakan bahwa dia benar-benar menganggap Luoping sebagai lawan dengan level yang sama. Di sisi berlawanan, setelah Luoping berhenti, wajahnya juga bermartabat. Dia jelas tentang kekuatan pukulannya, tetapi lawannya sebenarnya hanya mundur beberapa langkah, dan tidak terluka parah sama sekali. Hal ini membuatnya semakin berhati-hati. Sepertinya kekuatan Zhang Juin masih di atas perkiraanku. Aku tidak boleh menurunkan kewaspadaanku, atau akan terlambat untuk menyesal. Tidak, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menyesal. Luoping, sepertinya kamu benar-benar tidak sederhana. Hanya dalam waktu tiga bulan, kekuatanmu telah meningkat sedemikian rupa. Sepertinya kamu telah berusaha keras, bukan? Namun, tidak peduli berapa banyak usaha yang kamu lakukan, itu tidak akan mengubah hasil kematianmu. Hari ini, saya akan menggunakan hidup Anda untuk membayar kembali saudara ketiga saya atas kehilangannya. Kata-kata Zhang Juin bisa dikatakan adalah suara Zhang Jukai yang berada di bawah panggung. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang tak tertandingi, dan tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan yang berlebihan. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga ujung jarinya menembus dagingnya. Dia bahkan tidak menyadarinya saat dia menatap lekat-lekat ke panggung. Dia ingin melihat saat saudara keduanya membunuh Luoping. Kakak keduanya benar, hanya kematian Luoping yang bisa membuatnya merasa telah kehilangan sesuatu yang telah dia bayar kembali. Hahaha, jangan menipu dirimu sendiri. Apa yang hilang darimu akan hilang, dan tidak akan pernah bisa terbayar kembali. Bahkan jika aku mati, dia akan selalu cacat. Tapi sayang sekali aku tidak akan mati. Bajingan, berikan aku hidupmu. Zhang Juyin mengarahkan pedang berharganya ke depan, dan menuangkan ki asli ke dalamnya. Dia langsung menusuk ke depan, dan tiba-tiba mengubah gerakannya di tengah jalan. Mengikuti lintasan misterius, dia mengacungkan pedang berharga itu dengan cahaya yang menyelaukan. Teknik pedang sinar dingin, menggigit sinar dingin. Alih-alih serangan suhu tinggi sebelumnya, pedang itu sekarang memancarkan cahaya yang menunjukkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Bahkan sebelum jaraknya semakin dekat, Luo Ping menggigil. Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat bahwa permukaan pedang ditutupi lapisan es. Warnanya seputih salju, dan cahaya dinginnya menyelaukan. Udara di sekitarnya sepertinya mengembun. Sial, apakah ini teknik pedang kelas satu? Tidak ada waktu untuk berpikir. Luo Ping tidak punya pilihan selain menggunakan teknik gerakannya, terus-menerus mundur dan menghindar. Dia tidak berani menghadapi serangan lawannya secara langsung. Serangan Zhang Juyin saat ini jauh lebih ganas dari sebelumnya. Tampaknya niat membunuhnya telah terangsang sepenuhnya, dan dia tidak ingin membuang waktu lagi. Ini tidak akan berhasil. Jika aku terus menghindar seperti ini, aku hanya akan menjadi semakin penakut. Aku akan selalu tertekan. Sepertinya aku hanya bisa menggunakannya. Saat Luo Ping sedang berpikir, Zhang Juyin tiba-tiba menghentikan serangannya. Dia segera mengeluarkan botol kecil dari dadanya, membukanya, dan menuangkan cairan ke dalamnya ke pedang. Setelah cairan diserap, ketebalan es di permukaan pedang menjadi dua kali lipat. Tebalnya setengah inci, dan cahaya yang dipancarkannya mencapai hampir satu inci. Hahaha, kali ini, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dengan senyum bangga di wajahnya, Zhang Juyin sekali lagi melancarkan serangan yang lebih ganas. Teknik pedang dingin, langit dingin dan bumi membekukan. Itu sangat dingin, sangat dingin hingga meresap ke dalam tulang. Udara mengembun, hampir berubah menjadi es. Melihat pedang berharga lawannya perlahan mendekat, udara di depannya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Perasaan dingin menusuk wajahnya, Luo Ping tidak panik. Sebaliknya, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke dadanya, dan tidak menggerakkannya sedikitpun. Mungkinkah bocah ini ketakutan? Zhang Juyin tidak bisa menahan senyumnya lebih lebar lagi. Namun, di saat berikutnya, senyumannya berubah menjadi ekspresi terkejut. Ah, tidak mungkin, kan, pedang berharga yang sudah, memandu senjata, sebenarnya terpotong menjadi dua. Apakah mataku mempermainkanku? Apa yang dia keluarkan tadi? Itu terlalu cepat, dan aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mungkinkah itu senjata puncak? Itu tidak mungkin, bukan. Senjata puncak hanya dapat digunakan oleh Martial Lord ke atas. Dia hanya seorang prajurit bela diri kecil, bagaimana dia bisa menggunakannya. Di bawah panggung, diskusi pun digelar. Mereka penuh keraguan dan kebingungan terhadap serangan Luo Ping barusan. Hanya Chen Siu Siu, Luo Yun Tian, dan beberapa orang lainnya yang samar-samar mengetahui cerita di dalamnya yang masih tetap tenang. Sial, apa aku melihat hantu? Zhang Juyin melihat pedang berharga yang dipotong menjadi dua. Separuhnya jatuh ke tanah, dan separuhnya lagi dipegang di tangannya. Dia mengutup dalam hati. Pedang berharga yang sudah, memandu senjata, dikombinasikan dengan teknik pedang kelas satu. Meskipun kekuatannya masih jauh dari senjata puncak yang digunakan oleh seorang Martial Lord, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dibelah dua oleh senjata kelas satu. Bahkan jika itu adalah senjata puncak, di tangan Luo Ping, itu tidak bisa menampilkan kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Hampir mustahil untuk memotong pedang berharganya menjadi dua. Terlebih lagi, potongannya sangat rapi dan halus. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa itu disebabkan oleh senjata yang sangat tajam. Zhang Juyin tidak tahu apa yang menyebabkannya. Bocah, bagaimana kamu melakukannya? Jangan bilang kamu menggunakan senjata tak tertandingi yang hanya bisa digunakan oleh Raja Beladiri. Rasa penasaran masih mendorong Zhang Juyin untuk bertanya. Kerumunan di sekitarnya juga menajamkan telinga, menunggu jawaban Luo Ping. Apakah kamu ingin tahu? Kalau begitu aku akan memberitahumu secara langsung. Aku tidak akan memberitahumu. Sial, kamu menipuku. Cih. Zhang Juyin mengutup dengan keras. Kerumunan di sekitarnya memandangnya dengan jijik. Membuang pedang yang patah, Zhang Juyin menyerang dengan tangan kosong. Tinjunya diayunkan seperti palu besi, mengeluarkan suara mendesis. Apakah ini akhirnya waktunya untuk pertarungan jarak dekat? Inilah saat yang telah kutunggu-tunggu. Sambil tersenyum tipis, Luo Ping akhirnya menghela nafas lega. Dia juga menikamkan pedangnya yang berharga ke tanah panggung. Mengandalkan kekuatan tubuhnya, kelincahan teknik pergerakannya, dan kekuatan yang sebanding dengan lawannya, dia tidak merasakan sedikitpun tekanan dalam pertarungan jarak dekat. Selain itu, ini juga menjadi alasan mengapa dia tidak menggunakan jurus pamungkasnya untuk membunuh lawannya. Saat ini, dia membutuhkan lawan untuk menguji kekuatannya, dan Zhang Juyin adalah kandidat terbaik. Zhang Juyin pasti akan bertarung dengan kekuatan penuhnya. Hanya dalam pertarungan hidup dan mati dia bisa melihat kedalaman kekuatannya. Tinju lengan kera ilahi, menjungkir balikkan laut. 19. Peng, Peng, Peng. Dalam sekejap mata, keduanya saling bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Keempat tinju mereka seperti empat palu besi, saling bertabrakan dan mengeluarkan suara yang kuat. Peng. Setelah tabrakan lagi, keduanya mundur dua langkah. Mereka berimbang dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Tanpa henti, keduanya mengubah tinju mereka menjadi telapak tangan dan mulai berkompetisi dengan teknik telapak tangan mereka. Sebagai master bela diri puncak, Zhang Juyin secara alami mampu mengumpulkan truki di telapak tangannya untuk meningkatkan kekuatan serangan dan pertahanannya. Setiap kali dia melambaikan tangannya, telapak tangannya pasti akan merobek udara. Adapun Luo Ping, dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk menyerang. Meski tidak ada energi internal untuk meningkatkan kekuatannya, kekuatannya tidak lebih lemah dari lawannya. Demikian pula, hal itu menghasilkan aliran udara yang panjang. Drifting Cloud Palem, gaya kedua, Flatting Cloud. Angin berhembus, darah berceceran di langit, telapak angin darah. Luo Ping menggunakan teknik telapak tangan gaya kedua yang baru saja dia pelajari kemarin. Telapak tangannya seperti awan yang memenuhi langit, lembut dan deras. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan lawannya. Setelah teknik telapak tangan Zhang Juyin digunakan, teknik itu segera menutup lingkungan Luo Ping seperti sangkar, menjebaknya dengan erat. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, dia pasti akan terluka oleh kekuatan telapak tangan dan darahnya akan berceceran. Satu sisi bergerak cepat dan sisi lainnya haus darah. Bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan kekuatan telapak tangan sangat mencengangkan. Saat keduanya bertemu, bayangan palem yang memenuhi langit berangsur-angsur berkurang. Pada akhirnya, hanya tersisa empat telapak tangan, saling berhadapan. Mereka berpisah setelah kontak. Percikan api tampak berterbangan dari tengah telapak tangan mereka saat gumpalan asap putih membubung. Mereka berdua sekali lagi mundur beberapa langkah sambil saling menatap dengan dingin. Saya tidak menyangka kekuatan fisik anak nakal itu begitu kuat. Sepertinya 80 persen kekuatanku masih belum cukup. Keduanya merenung dan tidak menyerang lagi. Sebaliknya, mereka mempersiapkan serangan terkuat mereka, berharap dapat mengakhiri pertempuran ini dengan sempurna. Sepertinya kemenangan akan ditentukan pada langkah terakhir ini. Saudara Yun Tian, menurutmu apakah sepupu ping bisa menang? Aku juga tidak yakin. Aku sama sekali tidak bisa melihat kekuatan sepupu ping. Hanya dalam waktu setengah tahun, kekuatannya sudah jauh melampaui kekuatanku. Sungguh sulit dipercaya. Namun, bisa atau tidaknya dia memperoleh kemenangan adalah masalah lain. Menurut pertarungan sebelumnya antara mereka berdua, mereka seharusnya berimbang. Jika sepupu ping telah menggunakan seluruh kekuatannya, peluang untuk menang tidaklah besar. Jika dia masih bisa mengambil langkah maju, kemenangan seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi dia bersikap sangat tenang dan tenang. Sulit untuk mengatakan apakah dia telah memberikan segalanya. Itu benar, disitulah letak keuntungannya. Kita tidak bisa memastikannya, dan Zhang Juin juga tidak bisa memastikannya. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa was-was di dalam hatinya. Dengan begitu, akan ada beban. Sepupu ping masih sama seperti saat dia masih muda, tidak bisa ditebak. Kakak, apakah menurutmu tindakan kakak kedua dapat membunuh bocah nakal luoping itu? Kakak ketiga, aku tahu bagaimana perasaanmu. Namun, menurut analisis pertarungan sebelumnya, bahkan jika kakak kedua menggunakan jurus terkuatnya, dia tidak akan bisa membunuhnya. Paling-paling, dia akan terluka parah. Apakah dia sekuat itu? Wajah Zhang Jukai tampak garang. Dia merasa sulit untuk mempercayainya, tetapi dia juga tahu bahwa kakak tidak akan berbohong padanya. Lebih baik lagi jika dia tidak mati dalam satu pukulan. Kita bisa menyiksanya perlahan dan membuatnya memohon kematian. Saya harap semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Saudara keempat, apa maksudmu? Apakah kamu tidak percaya pada kekuatan kakak kedua? Bukannya aku tidak percaya pada kekuatan kakak kedua, tapi aku tidak bisa melihat kekuatan luoping. Apa yang tidak bisa dia lihat? Dia hanya berpura-pura menjadi misterius. Segera. Dengar, mereka akan bergerak. Zhang Jukai belum selesai berbicara ketika dia mendengar teriakan kaget dari kerumunan. Dia segera melihat ke arah arena. Di arena, keduanya secara bersamaan mengambil posisi. Zhang Juyin mundur selangkah dengan kaki kanannya dan sedikit bersandar ke samping. Tangan kanannya terkepal dan dia menuangkan truki ke dalamnya. Di sisi berlawanan, luoping hanya berdiri dengan kaki sedikit terbuka dan tangan terlipat di belakang punggung. Dia melihat ke sisi berlawanan sambil tersenyum tipis. Gunung yang mengguncang, kekuatan tanpa batas, gunung yang menghancurkan, asap yang sepi. Tinju gemetar gunung. Setelah mengumpulkan kekuatan, Zhang Juyin meninju tanpa ragu-ragu. Cahaya kepalan tangan itu panjangnya setengah inci dan udara berubah menjadi busur. Angin tinju bersiul dan kekuatan tinju menyapu wajah. Mountain Quacking Fish, adalah salah satu teknik tinju kelas dua terbaik. Zhang Juyin telah menghabiskan harga mahal untuk membelinya. Setelah mempelajarinya, dia belum pernah dikalahkan oleh siapapun yang levelnya sama. Itu selalu menjadi langkah pembunuhannya. Sekarang setelah dia menggunakan jurus ini, itu membuktikan bahwa dia benar-benar ingin mengakhiri pertarungan. Menurutnya, Luo Ping tidak bisa menerima pukulan ini. Tinju gemetar gunung, dikenal sebagai, gunung yang menghancurkan, asap sendirian selama 10 mil. Itu bukanlah reputasi yang tidak layak diterimanya. Suatu ketika, ada seorang ahli raja bela diri yang menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Dari situlah ia mendapatkan namanya. Meskipun Zhang Juyin masih jauh dari mencapai level itu, masih mudah baginya untuk menghancurkan batu-batu besar. Saat tinju lawan mendekat, Luo Ping juga bergerak. Dia mengepalkan tangan kanannya dan melangkah mundur dengan kaki kanannya. Dia memutar pinggulnya dan menegakkan punggungnya. Lengan kanannya dengan cepat terangkat ke depan. Tinju ilahi lengan kera, penghancuran bintang. Bagaikan meteor yang melesat di langit, kepalan tangan yang tampak kecil itu justru membuat orang merasa seperti pecahan bintang. Itu sangat besar. Di saat yang sama, kekuatan tinju itu seperti meteorit yang akan menabrak bintang. Itu dimaksudkan untuk menghancurkannya sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak. Ini adalah jurus terkuat yang Luo Ping pahami dari, Tinju ilahi lengan kera. Itu diberi nama, penghancuran bintang. Tinju ilahi lengan kera, adalah serangkaian teknik tinju yang dipilih Luo Ping dari perbendaharaan keluarga ketika dia menjadi murid bela diri. Hanya ada satu gerakan, dan itu terutama menekankan pada kekuatan dan perubahan. Semakin besar kekuatannya, semakin besar pula kekuatannya, semakin banyak perubahan yang dilakukan, semakin besar peluang untuk melukai musuh. Namun, berapa banyak perubahan yang bisa dipahami seseorang, semuanya bergantung pada persepsinya sendiri. Dalam enam bulan terakhir, Luo Ping telah memahami lima atau enam perubahan, dan, Star Shattering, adalah perubahan yang paling kuat. Salah satunya adalah, Sucking Mountains, yang lainnya adalah, Star Shattering Body. Keduanya akhirnya bertabrakan. Setelah kebuntuan yang jarang terjadi, saat Tinju bertabrakan, semburan udara tiba-tiba meledak dan membuat keduanya terbang. Buk, buk, buk. Setelah mendarat, Luo Ping mundur lima atau enam langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Dia mendongat dan melihat Zhang Juyin juga mendarat di tanah. Namun, tangan kirinya menopang lengan kanannya, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Kakak kedua terluka. Zhang Jukai begitu bersemangat hingga dia meninju pagar pembatas, yang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Kakak ketiga, jangan terlalu bersemangat. Ayo kita tonton dulu. Benar, kakak ketiga. Ini belum berakhir. Sulit untuk mengetahui hasilnya. Apakah kamu lupa bahwa kakak kedua masih memiliki senjata itu? Untungnya, kami bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan menyiapkan senjata itu. Mendengar ini, ekspresi Zhang Jukai menjadi sedikit lebih baik. Namun, matanya masih menatap Luo Ping yang berada di atas panggung. Ah, bagus sekali. Sepupu Ping menang. Chen Xiu Xiu sangat senang sehingga dia melompat-lompat dan bertepuk tangan. Masih terlalu dini untuk berbahagia. Sepupu Xiu Xiu, apakah kamu lupa bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati dengan kontrak hidup dan mati? Kompetisi tidak akan berakhir kecuali salah satu pihak mati. Sepertinya begitu. Kuharap sepupu Ping bisa membunuh manusia liar itu secepatnya. Lalu semuanya akan berakhir. Sialan, kamu berada di level berapa? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Zhang Juin menyeka darah dari sudut mulutnya dan memegangi lengannya yang patah lagi. Dia mengumpat dengan keras karena lengannya patah pada serangan sebelumnya. Dia berada di puncak alam master bela diri, dan lengannya dipatahkan oleh seorang pejuang yang mungkin berada di alam prajurit bela diri. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Level berapa? Anda tidak perlu tahu. Anda hanya perlu tahu bahwa Anda tidak akan bisa meninggalkan arena hidup-hidup hari ini. Hahaha, kamu sombong sekali. Apa kamu pikir kamu bisa selamat setelah melukaiku karena keberuntungan? Apakah kamu pikir hanya itu yang aku punya? Zhang Juin tiba-tiba menggunakan tangan kirinya untuk menyambung lengan kanannya yang patah. Lalu, dia perlahan mengeluarkan kipas lipat dari tangannya. Bentuk kipas lipatnya sangat mirip dengan yang dipegang Zhang Jukai saat dia muncul sebelumnya. Namun, itu lebih indah dan sedikit lebih besar. Luoping sedikit terkejut saat melihat lawannya mengeluarkan senjata. Kemudian, ekspresinya menjadi lebih bermartabat. Pihak lain adalah pria yang tidak sopan, dan seni bela diri yang dia gunakan sebelumnya semuanya tangguh dan ganas. Biasanya, dia tidak akan pernah menggunakan senjata sehalus itu. Jelas sekali, senjata ini disiapkan untuknya. Tampaknya lawannya bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, Zhang Juin adalah orang yang liar dan sombong. Dia bisa menerima senjata dan strategi semacam ini. Itu menunjukkan bahwa dia bijaksana dan pandai bertahan. Hal ini membuat Luoping semakin bertekad untuk membunuhnya. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa bertahan saat ini. Kamu harus mengatakan itu pada dirimu sendiri. Kamulah yang terluka sekarang. Huff, ini pertarungan hidup dan mati. Prosesnya tidak penting. Yang penting hasilnya, orang yang tertawa terakhir dan keluar arena hidup-hidup adalah pemenang sesungguhnya. Sekarang, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa pemenang terakhir adalah saya, Zhang Juin. Hahaha. Ha adikmu, jika kamu ingin bertarung, cepatlah. Aku masih harus kembali dan istirahat setelah ini untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan bersama orang sekarat sepertimu. Bagus, bagus, bagus. Kamu punya nyali. Ambil ini. Zhang Juin tertawa karena marah. Dia membuka kipas lipat di tangannya dan mengarahkannya ke leher Luoping. Luoping benar-benar tidak bisa melihat apa yang istimewa dari kipas lipat di tangan lawannya. Namun sesuai dengan prinsip, hati-hati, jangan sampai membuat kesalahan besar. Ia masih waspada terhadap kipas lipat lawannya. Benar saja, setelah beberapa gerakan, bila tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjulur dari tepi kipas lipat lawannya dan menyerang tenggorokannya. Menyandarkan tubuhnya ke samping, Luoping menghindari pedang tajam itu. Dia meraih pergelangan tangan lawannya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengepal dan meninju. Pergerakan lawannya sedikit lebih rendah dan tidak bisa mengelak tepat waktu. Salah satu pergelangan tangannya terjepit, tapi tangan lainnya juga tertinju. Kali ini, benturan tinju tidak seimbang. Sebaliknya, Luoping menghancurkan lawannya dengan keunggulan luar biasa dan mematahkan lengan kiri lawannya. Namun, saat keduanya berpisah, pergelangan tangan kanan Zhang Juyin tiba-tiba menekuk dan memotong lengan Luoping secepat kilat, meninggalkan luka dalam yang mengeluarkan darah merah cerah. Senjata kelas satu. Sama denganmu, tidak sopan jika tidak membalas. Ini hanyalah pelajaran kecil. Bagian terbaiknya masih akan datang. Dengan tubuh kokoh Luoping, setidaknya senjata kelas satu bisa melukainya. Oleh karena itu, ia langsung memahami kehebatan kipas lipat lawannya. Sepertinya untuk membunuhku, keluarga Zhang Mu benar-benar berusaha keras. Kipas lipat ini pasti harganya mahal kan? Haha, uang itu seperti air yang mengalir ke keluarga Zhang kita. Tidak ada habisnya, jadi kita tidak perlu khawatir. Lagi pula, selama aku bisa membunuhmu, itu sepadan. Air yang mengalir pada akhirnya akan mengering. Kekayaan tidak akan bertahan lebih dari tiga generasi. Saya tidak tahan generasi kedua yang kaya bertindak sok. Hari ini, kamu sudah mati. Berhenti bicara omong kosong. Ayo. Zhang Juyin memutar kipas lipatnya bola bali antara bagian depan dan belakang tangannya, menyerang titik vital Luoping selangkah demi selangkah. Dia tidak memberikan lawannya waktu untuk bereaksi. Wuss. Setelah beberapa putaran, saat Luoping mengelak ke kiri dan ke kanan, selusin jarum terbang seukuran ibu jari tiba-tiba ditembakkan dari kipas lipat, mengarah langsung ke jantung dan kepalanya. Luoping sedikit terkejut, melihat selusin cahaya dingin terbang ke arahnya, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia buru-buru mendorong gerakannya secara ekstrim dan mengelak dengan postur yang aneh. Dang-dang-dang. Dalam keadaan yang menakutkan, semua jarum terbang berhasil dihindari dan mendarat di ruang terbuka di luar ring. Saat ini, Luoping masih dalam kondisi shock. Jarum terbang lebih sulit untuk ditangani. Targetnya tidak hanya kecil, tetapi juga sangat cepat. Yang lebih penting adalah seringkali mereka dilapisi racun. Jika seseorang tidak hati-hati, mereka bisa dirugikan. Melihat semua jarum terbang telah jatuh ke tanah dan dia tidak terluka, Luoping akhirnya menghela nafas lega. Di seberangnya, wajah Zhang Juyin muram. Wajahnya berubah, dan tatapannya sangat tajam. Setelah beberapa serangan gagal, dia kehilangan kesabarannya. Namun, pergerakan lawannya terlalu aneh dan cepat, sehingga dia tidak bisa mengunci sasarannya. Aku hanya bisa menghancurkan batu giyok dan batu biasa. Zhang Juyin mengelus kipas lipat di tangannya, seperti seorang pemuda yang tergila-gila membelai gadis kesayangannya. Saat dia membelai, dia bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya sangat lembut, dan kata-katanya tidak terdengar jelas. Luoping melihat gerakan aneh lawannya dan tidak bergerak. Dia hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Ambil ini. Suara mendesing. Begitu suara Zhang Juyin turun, kipas lipat di tangannya meninggalkan tangannya dan terbang langsung ke arah Luoping sambil berdiri diam. Tanpa pikir panjang, Luoping mencabut pedang di sampingnya dan menebasnya. Sial. Bang. Dua puluh. Ah, sepupu ping, ada apa denganmu? Jangan tarik aku, aku ingin pergi. Sepupu ping terluka, aku ingin menemuinya. Omong kosong, apakah kamu lupa di mana kamu berada? Jika kamu pergi, kamu tidak hanya tidak bisa menyelamatkan pinggir, tapi kamu juga akan dihukum berat. Lagi pula, mereka sekarang berada dalam pertarungan hidup dan mati. Hidup mereka bergantung pada takdir. Orang luar tidak bisa ikut campur. Ayah, tapi kami tidak tahu apakah sepupu ping sudah mati atau masih hidup. Saya khawatir orang besar itu akan membunuhnya lagi. Mata Chen Siu-Siu memerah dan dia hampir menangis. Jangan khawatir, kakek dan paman keduamu semuanya ada di sini. Mereka tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Sekalipun itu pertarungan hidup dan mati, selama kakekmu ingin melindungi hidupnya, itu bukan tidak mungkin. Di paling banyak, dia harus menghadapi beberapa rumor. Kata Chen Tili dengan tenang. Pada saat ini, Luo Hao Yu, Luo Ming Suang dan yang lainnya telah tiba di sisi ring dan memperhatikan dengan seksama. Saat Luo Ping terpesona, mereka juga gelisah dan cemas. Namun, rasionalitas mereka tidak memungkinkan mereka untuk bergerak. Tapi, tapi, aku masih mengkhawatirkan sepupu Ping. Ayah, menurutmu dia akan baik-baik saja. Meskipun Chen Siu-Siu sudah tenang, dia masih khawatir. Mari kita lihat dulu, gerakan tubuh Ping'er bagus, dia seharusnya baik-baik saja. Ayah dan putrinya memandang cincin itu dengan penuh perhatian. Di atas ring, Zhang Juyin memandang Luo Ping yang tergeletak di tanah dan akhirnya tertawa. Luo Ping, kamu ingin bertarung denganku. Kamu masih terlalu muda. Kipas lipatku adalah senjata terbaik kelas satu. Namanya, kipas tiga harta karun. Ini berisi tiga jenis senjata tersembunyi. Yang pertama adalah, pisau segitiga. Yang kedua adalah, jarum viper. Adapun yang ketiga adalah, marmer api. Tidaklah memalukan untuk mati di bawah, penggemar tiga harta karun, saya. Zhang Juyin sepertinya sedang menjelaskan kepada orang banyak, tapi juga sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Di sisi lain ring, Zhang Fugui dan ketiga putranya berdiri di sana dengan senyum sinis di wajah mereka. Mereka sangat senang. Hal ini terutama berlaku untuk Zhang Jukai. Saat dia melihat Luo Ping terpesona, dia merasa seperti terlahir kembali. Seolah-olah seluruh luka fisik dan psikis yang dideritanya telah hilang seiring dengan ledakan tersebut. Tiba-tiba, senyuman di wajah mereka membeku saat mereka menatap panggung dengan tidak percaya. Wajah Zhang Juyin dipenuhi keheranan seolah-olah dia tersambar petir. Itu karena Luo Ping, yang terbaring di tanah di seberangnya, perlahan berdiri. Mustahil, mustahil, sekuat apapun tubuhmu, kamu pasti tidak akan mampu menahan dampak ledakan mesiu. Monster macam apa kamu? Zhang Juyin telah bertarung begitu lama. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, menggunakan semua kartu trufnya, dan akhirnya menggunakan senjata kelas satu. Dia mengira dia bisa membunuh Luo Ping, tetapi tanpa diduga, pihak lain masih dengan keras kepala berdiri. Hal ini membuat Zhang Juyin hampir menjadi gila. Tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, bagaimanapun juga, itu tetaplah tubuh yang fana. Menghadapi kekuatan ledakan mesiu, ia harus mengakui kekalahan. Hanya ketika seseorang mencapai tingkat jenderal bela diri Minor Heavenly Cycle Realm barulah seseorang dapat mengedarkan zenki mereka ke seluruh bagian tubuh, barulah seseorang dapat benar-benar menahan kekuatan ledakan mesiu. Setelah berdiri diam, Luo Ping memandang lawannya dengan senyuman ringan. Apakah kamu sangat kecewa? Sangat tidak rujuk, tapi kamu tidak akan kecewa terlalu lama, karena sebelum dia selesai berbicara, teknik gerakan asap melayang telah digunakan. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan lawannya. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengincar tenggorokannya, tapi teknik gerakannya tidak berhenti. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di belakang lawannya. Begitu saja, mereka berdiri di sana dengan tenang. Diam, sangat sunyi. Semua orang di sekitar ring terkejut dengan perubahan pemandangan yang tiba-tiba. Ketika mereka melihat keduanya berdiri saling membelakangi dalam jarak yang begitu dekat, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka semua menunggu dengan napas tertahan. Sesaat, tubuh Zhang Juyin miring dan jatuh, sementara Luo Ping berjalan menuruni ring tanpa menoleh ke belakang. Ah, Yin Air, apa yang terjadi padamu? Kakak kedua, kakak kedua. Kakak kedua, bangun, cepat bangun. Zhang Fugui dan ketiga putranya berdiri di samping pagar pembatas. Ketika mereka melihat Luo Ping meninggalkan ring, mereka langsung merasakan firasat buruk. Mereka segera melompat ke atas ring dan memeriksa. Mati, ayah, kakak kedua dibunuh olehnya. Mustahil, aku jelas tidak melihatnya bergerak. Mungkinkah saat dia menggunakan teknik gerakannya. Wajah Zhang Juyin dipenuhi keraguan. Dengan penglihatan puncak martial grandmasternya, dia sebenarnya tidak melihat kapan Luo Ping bergerak. Tidak peduli kapan dia bergerak, sekarang Yin Air sudah mati, aku akan membunuhnya untuk membayar nyawa Yin Air. Setelah Zhang Fugui selesai berbicara, dia berlari menuruni ring dan mengejar Luo Ping. Sepupu Ping, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Apa yang terjadi dengan pria besar itu? Apakah dia mati? Ketika Chen Xiu Xiu melihat Luo Ping berjalan mendekat, dia dengan tidak sabar bertanya. Sepupu Xiu Xiu, apakah aku terlihat tidak baik-baik saja? Adapun Zhang Juyin, dia sudah bereinkarnasi. Wajah Luo Ping dipenuhi dengan senyuman, seolah dia sedang membicarakan masalah sepele. Reinkarnasi, itu berarti dia benar-benar mati. Itu hebat. Chen Xiu Xiu bertepuk tangan. Saat ini, Luo Hao Yu dan yang lainnya berjalan mendekat dan memeriksa tubuh Luo Ping. Ping Er, kamu baik-baik saja. Apakah Zhang Juyin benar-benar mati? Ya, kakek, dia sudah meninggal. Apakah kakek tidak percaya pada cucumu? Bocah nakal, bagaimana mungkin kakek tidak mempercayaimu? Orang lain mungkin tidak melihatnya, tapi aku melihatnya. Kamu menyembunyikannya di lengan bajumu. Bajingan, kemarilah. Kamu membunuh anakku. Aku akan membunuhmu untuk membayar nyawa anakku. Sebelum Luo Hao Yu selesai berbicara, dia diselah oleh teriakan keras. Zhang Fugui sangat marah saat dia berjalan dengan ekspresi jahat, mengancam akan membunuh Luo Ping. Bayar untuk hidupku, orang tua yang bau, apakah kepala Anda ditendang oleh keledai, atau Anda terkena demensia? Ini adalah, kompetisi sampingan, bukan kompetisi pengadilan daerah. Terlebih lagi, kami menandatangani, kontrak hidup dan mati. Di arena, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Putra Anda berakhir seperti ini, yang berarti dia tidak cukup terampil dan lebih rendah dari yang lain. Luo Ping membalasnya. Huh, aku tidak peduli dengan, kontrak hidup dan mati. Kamu pertama kali melumpuhkan putra ketigaku, dan sekarang kamu membunuh putra keduaku. Aku harus membunuhmu dan membayar dengan nyawamu. Zhang Fugui tidak masuk akal dan tidak kenal ampun. Saya tidak ingin melumpuhkan putra ketiga Anda, dan saya juga tidak ingin membunuh putra kedua Anda. Namun, jika saya tidak melakukannya, yang akan mati adalah saya, Luo Ping. Saya ingin bertanya, jika saya yang meninggal, maukah Anda membunuh anak Anda untuk membiayai nyawa saya? Anda tidak perlu menjawab, saya tahu Anda tidak akan menjawabnya. Jadi, sebaiknya kamu pulang. Kalau tidak, kamu akan dihancurkan sampai mati. Luo Ping terkekeh. Kamu, kamu, kamu. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya lagi. Berikan hidupmu padaku. Saat dia berbicara, dia membengkokkan tangannya menjadi cakar dan meraih tenggorokan Luo Ping. Meskipun dia seorang pengusaha, dia juga seorang seniman bela diri dengan kekuatan seorang jenderal bela diri puncak. Jika cakar ini mendarat, meskipun dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Dalam sekejap mata, sebuah tangan meraih cakar yang masuk, dan dengan suara, kaca, pergelangan tangannya patah. Luo Ming suang berdiri di depan putranya seperti gunung tinggi atau pohon besar. Tinggi, perkasa, dan tidak bisa dihancurkan, dia memberi putranya rasa aman yang tiada taraf. Kamu menginginkan nyawa anakku, apakah kamu sudah meminta izinku? Wajah Luo Ming suang dingin dan tanpa emosi saat dia bertanya. Saat ini, sebagian besar anggota klan Luo telah berkumpul. Ketiga putra Zhang Fugui juga berdiri di belakangnya. Melihat klan Luo, ekspresi Zhang Fugui sangat tidak sedap dipandang. Setelah beberapa pergulatan internal, dia membuat keputusan. Baik, karena kamu memiliki keunggulan dalam jumlah, aku akan melepaskannya kali ini. Aku tidak percaya kamu bisa melindunginya sepanjang waktu. Sebaiknya kamu tidak membiarkan aku memanfaatkan kesempatan ini. Kalau tidak, bahkan kamu pun tidak akan bisa melakukannya. Tulang akan tertinggal. Huh. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama ketiga putranya dengan gusar. Benar-benar tidak tahu malu, dia masih berani meminta sepupu ping membayar nyawa putranya. Mata besar Chen Siu Siu yang berair melebar saat dia mengerutkan hidungnya dan berkata. Benar, dia pantas mati di tangan sepupu ping. Dia masih berani meminta nyawa. Betapa tercelah. Luo Yunfei juga marah saat ini. Orang-orang lainnya mengangguk setuju. Hanya Luo Minglei dan Luo Gang yang tetap diam. Wajah Luo Qiang muram. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kalian yang ada pertandingan hari ini, persiapkan diri kalian dengan baik. Kalian yang belum ada pertandingan bisa kembali dulu. Ping, R, apakah kamu ada pertandingan hari ini? Kata Luo Hao Yu. Kakek, aku tidak ada pertandingan hari ini. Besok siang. Kalau begitu kamu harus kembali dulu. Istirahat yang baik, tadi itu cukup berbahaya. Memikirkan ledakan barusan, tidak hanya Luo Hao Yu, tetapi yang lain juga merasa berdebar-debar. Baiklah, kakek, kalau begitu aku akan kembali. Kalian semua, lakukan urusanmu sendiri. Aku baik-baik saja. Luo Ping berkata kepada seluruh klan Luo. Selamat beristirahat. Ayah akan selalu mendukungmu. Luo Ming Suang menepuk bahu putranya dan berbalik untuk pergi bersama Komandan Markis. Sambil tersenyum tipis, Luo Ping hendak kembali ke Komando Yamen ketika sesosok tubuh cantik melompat ke depannya. Sepupu Ping, aku akan kembali ke Komando Yamen bersamamu. Aku tidak ada pertandingan hari ini. Chen Siu Siu menggembungkan pipinya dan mengedipkan matanya yang besar. Dia tampak seperti katak. Luo Ping menatap ke langit dan kemudian menatap Chen Siu Siu. Lalu dia berkata, oke, ayo kita kembali bersama. Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan putih Chen Siu Siu dan berjalan menuju Komandan Yamen. Di jalan, Zhang Fugui dan ketiga putranya berjalan dengan wajah muram. Mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Suasananya berat dan mematikan. Ayah, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Apakah kita tidak akan membalaskan dendam kakak kedua? Zhang Jukai akhirnya mau tidak mau bertanya. Dia tidak mengira kakak kedua meninggal karena dia. Sebaliknya, dia mengarahkan semua kebenciannya pada Luo Ping. Biarkan saja, Huff, bagaimana bisa? Aku tidak akan membiarkan bajingan itu pergi. Aku juga tidak akan membiarkan klan Luo pergi. Pada saat ini, Zhang Fugui seperti iblis, ngiler karena makanan lesat. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Putra keempat, Zhang Jubau, memenuhi reputasinya sebagai, tak terkalahkan. Dia segera tahu bahwa ayahnya akan mengambil tindakan besar. Setelah kita kembali, segera tulis surat dan kirimkan ke pamanmu. Ceritakan padanya keseluruhan cerita. Tentu saja, aku tidak perlu mengajarimu cara mengatakannya. Suruh pamanmu pergi ke Gubernur Longsu. Aku jangan percaya bahwa dengan tekanan Gubernur Longsu, klan Luo akan mudah, kata Zhang Fugui sambil mendengus dingin. Dimengerti, ayah. Mereka berempat sekali lagi berjalan kembali tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sepupu Ping, kenapa kamu baru saja melihat ke langit? Chen Siu Siu akhirnya menanyakan pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Setelah pertarungan tadi, saya menyadari bahwa hidup dan mati bisa diputuskan dalam sekejap. Kita sering tidak tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya. Biasanya, kita tidak tahu bagaimana menghargai hidup. Kami memperlakukan hidup sebagai permainan dan memperlakukan orang lain sebagai orang asing. Jika kita bisa mengutamakan kehidupan dan menghargai semua orang di sekitar kita, saya yakin bangsa Feng Yuan kita akan dipenuhi dengan cinta. Jadi, aku bertanya kepada Tuhan, bagaimana aku harus memperlakukanmu? Bagaimana aku harus memperlakukanmu? Apa yang dikatakan surga? Chen Siu Siu bertanya dengan rasa ingin tahu. Langit adalah saksinya, pasangan yang cocok selalu ada di tangan alam. Bibir Luoping sedikit melengkung. Sepupu Ping, apa maksudmu? Chen Siu Siu bertanya dengan hampa. Luoping. Garis-garis hitam muncul di wajahnya. Tidak banyak, aku hanya ingin mengawasimu agar kamu tidak menimbulkan masalah. Oh apa, kapan saya menimbulkan masalah? Katakan padaku dengan jelas. Setelah mengatakan itu, dia mengungkapkan sisi biadabnya dan mulai menginterogasi Luoping dengan gila-gilaan, memaksanya menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Yang satu melarikan diri sementara yang lain mengejar. Yang pertama menjaga jarak di antara mereka dalam jarak tertentu sementara yang kedua tersenyum cerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.